Sejauh ini, dia hanya mencerna sebagian kecil dari warisan bidang Dao Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Di benteng Demon Daun, hasil panennya tidak sedikit. Selain hasil panen di makam abadi, dia membutuhkan banyak waktu untuk mencerna semuanya. Dia bisa memanfaatkan waktu ini untuk menetap. Dia memasuki dunia transformasi crucible. Tubuhnya hancur, berubah menjadi genangan darah setinggi lebih dari 160 kaki. Setelah menelan sebagian tubuh jadi Blood Demon, tubuhnya berubah lagi. Selain itu, dia terus menelan pil yang dibentuk oleh cermin suci kekacauan primordial dan memurnikan Iblis Rakus Raksasa. Tidak hanya kemampuan menelannya menjadi lebih kuat, tetapi kemampuan Sufang dalam mengendalikan Laut Darah Mata Air Kuning juga menjadi lebih kuat. Itu terus-menerus berubah menjadi berbagai bentuk dan hampir menyatu sempurna dengan tubuhnya. Dalam kondisi Laut Darah Mata Air Kuning, Sufang dengan gila-gilaan menelan pil yang dimurnikan oleh cermin. Nyala api kehidupan yang luar biasa menyala, menyebabkan genangan darah berjatuhan. Ada perasaan gejolak, seolah-olah sedang terjadi transformasi baru. Dia melepaskan yang imortal dan sampai ke formasi susunan Crucible Transformation World. Roh tipe air terbelenggu dalam formasi susunan, berubah menjadi tetesan air raksasa. Itu sangat jernih dan memiliki fitur wajah. Kelihatannya sangat aneh. Lau menghela nafas dalam batu giyok darah, Sufang, roh tipe air seperti ini jarang terjadi. Ia bahkan lebih langka daripada roh tipe bumi seperti Wuling Goblin. Ketika ia tumbuh sampai batas tertentu, ia bisa membiarkanmu berenang dengan bebas di lautan abadi yang luas. Lumayan, lumayan. Melihat Sufang tiba, roh tipe air itu terjatuh, terlihat sangat ketakutan. Bunyinya, Guru, saya menyerah. Saya bersedia untuk menyerah. Roh tipe air yang aneh ini jelas takut dengan api Sufang. Ia takut pada Sufang dari lubuk hatinya. Membelanjakan. Sufang menjentikan tanda khusus, menembakannya ke dahi roh tipe air dan menanamkan tanda pada roh esensinya. Sufang bertanya, apakah kamu punya nama? Roh tipe air dengan cepat menjawab, Guru, saya dipanggil air Yuanling. Sufang menemukan permata jenis air dari warisan Kaisar Agung Mata Air Kuning. Permata tipe air ini hampir membentuk kesadaran dan berubah menjadi tubuh roh. Hanya tinggal sehelai rambut lagi untuk menjadi roh. Itu benar-benar keberadaan yang langka dan tiada taranya. Air Yuanling jatuh, sangat bersemangat. Sui Yuanling, pulihkan dulu. Jika Anda mengikuti saya, selama Anda bersedia berusaha, akan ada banyak benda spiritual yang dapat membantu Anda meningkat. Pasti akan jauh lebih baik dibandingkan jika Anda mengikuti kultifator berjubah putih itu. Sedemikian rupa sehingga suatu hari nanti, saya akan membawa Anda ke seluruh alam di alam semesta, kata Sufang dengan bangga. Orang kaya penuh percaya diri. Dia sekarang memiliki roh tipe air lain di bawah komandonya. Setelah membiarkan Sui Yuanling berkultifasi dan pulih dari luka-lukanya, Sufang tiba-tiba mengeluarkan perintah, kalian semua, keluar. Desir, desir. Raja Bulu Hijau, Bai Ling, dan Goblin besar lainnya, serta penguasa abamu. Biksu Agung, Dai Yong, dan ahli lainnya, serta roh primordial kedua dan para hantu, semuanya muncul di depan Sufang. Apakah penguasa makam naga bersedia untuk menyerah? Sufang bertanya pada Kaisar Vermilion. Ternyata akhir-akhir ini, Sufang telah meminta Kaisar Vermilion untuk menyiksa Long Lingjun, berharap dapat merekrutnya sebagai bawahan. Bagaimanapun, Long Lingjun adalah seorang ahli Kaisar Abadi. Raja Darah Raja Agung Gunung Iblis Surgawi yang telah ditekan di Benteng Demon Daun telah menyerah. Tapi penguasa makam naga yang setengah mati masih menolak untuk menundukkan kepalanya. Kaisar Vermilion dengan putus asa berkata, orang ini adalah penguasa puncak dunia abadi Daun Surgawi dan juga merupakan anggota klan Kaisar Abadi Tian'ang. Dia seperti batu di lubang jamban, menolak untuk tunduk. Sebaliknya, dia mengutuk Tuhan sebagai segera setelah dia membuka mulutnya. Roh primordial kedua, cari jiwanya. Berikan mayatnya kepada Raja Bulu Hijau dan yang lainnya. Sufang berkata dengan tegas, suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Raja Bulu Hijau dan goblin besar lainnya sangat bersemangat. Esensi tubuh Kaisar Abadi sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Selain itu, Long Lingjun mengolah energi Kaisar dan energi naga. Terutama Dragon Energy, manfaatnya bagi Big Goblin sangat luar biasa. Raja Bulu Hijau dapat menggunakan ini untuk menerobos ke alam monster Kaisar dengan mudah. Adapun Big Goblin lainnya, kekuatan mereka juga akan meningkat pesat. Mereka bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi monster emperor. Sufang mengeluarkan racun pengrusak iblis. Mulut ganas hantu di dada mereka mulai meneteskan cairan lengket. Mereka tampak ngiler karena hasrat, tapi juga sedikit takut. Pakar alam abadi dunia, Dai Yong memandang racun pengikis iblis dengan antisipasi. Dia juga seorang ahli racun. Namun, dia berspesialisasi dalam menggunakan kabut racun. Gaya serangannya lebih condong ke arah domen racun area luas. Itu agak mirip dengan domen racun mayat Kaisar Mayat. Gui-gui, berhati-hatilah saat kamu melahap racun pengrusak iblis. Sufang sedikit mengkhawatirkan Gui-gui. Gui-gui telah melahap banyak racun pengrusak iblis di masa lalu. Pasti akan ada beberapa konflik antara dia dan Demon Corroding Venom. Namun, Gui-gui juga membudidayakan laut darah musim semi kuning. Kecepatannya sangat mencengangkan. Meskipun mungkin agak sulit untuk menyatu dengan Demon Corroding Venom, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Setelah memberikan beberapa racun pengrusak iblis kepada Gui-gui dan Dai Yong, dia kemudian membagikan sumber daya di cincin penyimpanan Long Lingjun kepada ahlinya. Kekayaan seorang ahli Kaisar Abadi sangat besar. Selain itu, Long Lingjun adalah ahli tingkat tinggi dari dunia abadi Dao Surgawi. Selain itu, dia telah membunuh begitu banyak ahli dunia abadi Dao Surgawi untuk menyelamatkan Suan Yintian. Dia telah mengumpulkan berbagai sumber daya yang memungkinkan para ahli mencapai tingkatan baru. Su Fang tidak menggunakan tangan iblis yang baru diperoleh dan setetes esensi darah dari ahli tertinggi untuk saat ini. Dengan kekuatannya saat ini, akan membutuhkan waktu yang sangat lama baginya untuk benar-benar melahap dan menyatu dengan tangan iblis dan esensi darah sang ahli. Dia masih memiliki pil yang dimurnikan oleh hantu raksasa. Tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk kedua harta karun ini. Ketika kekuatannya meningkat di masa depan, kedua harta karun ini akan menjadi lebih berguna. Tidak lama kemudian, Roh Primordial II kembali dan memberi Su Fang Jimat Rune. Itu berisi kenangan Long Lingjun. Roh Primordial II telah melahap lebih dari separuh mantra malam. Kekuatan Roh Primordial terus berubah. Tidak hanya bisa melahap Roh Primordial orang lain, ia juga memahami kemampuan mantra malam untuk mengendalikan pikiran dan kesadaran kultifator lain. Dunia Abadi Dao Surgawi, latar belakang yang kuat, ambisi yang luar biasa. Dari ingatan Long Lingjun, Su Fang belajar banyak tentang Dunia Abadi Dao Surgawi dan Kaisar Abadi Tian'ang. Jadi, Kaisar Abadi Tian'ang jelas tidak sesederhana rumor yang beredar. Dalam ingatan Long Lingjun, Kaisar Abadi Tian'ang berasal dari kekuatan tertinggi di Dunia Abadi Dao Surgawi. Kaisar Abadi Tian'ang diam-diam mengendalikan Sekte Matahari Putih Dao Surgawi dan kekuatan lainnya. Dia adalah penguasa sejati Dunia Abadi Dao Surgawi. Ketika Dunia berubah dan Matahari Ketiga terbit, Kaisar Abadi Tian'ang mulai membuat rencana. Dia diam-diam menghubungi delapan pasukan untuk melawan kediaman Kaisar Ketenangan. Di saat yang sama, dia juga mulai melahap kekuatan lemah lainnya. Di domain abadi ini, ada banyak kejadian aneh di mana Sekte dan keluarga tiba-tiba menghilang. Selain Ras Iblis, Dunia Abadi Dao Surgawi juga melakukan hal semacam ini. Pada saat ini, Dunia Abadi Dao Surgawi telah mengarahkan pandangan mereka pada konstelasi Sembilan Surga dan pintu gulir segudang langit cerah. Mereka diam-diam menyerang kedua sekte tersebut, terus-menerus melemahkan kekuatan mereka dan menunggu waktu yang tepat untuk melahap kedua sekte tersebut. Tidak hanya Dunia Abadi Dao Surgawi, Kediaman Kaisar Ketenangan juga melakukan hal yang sama. Selain Ras Iblis dan Big Goblin kuno yang telah bangkit kembali yang menyelinap ke domain abadi ini, para ahli Ras Iblis. Badai sedang terjadi di domain abadi ini. Luo tiba-tiba berkata dari batu giok darah di tubuhnya, mengapa kamu merasakan tekanan? Domain abadi ini sedang dalam kekacauan. Sudah waktunya bagi saya untuk bangkit. Saat saya mendapatkan tubuh tertinggi, ini juga saatnya bagi saya untuk melangkah ke tahap yang kuat. Setelah jeda, Su Fang menunjukkan sedikit kekhawatiran, saya khawatir tentang Suansin di Clear Skis Myriad Scroll Door. Luo mengejek, Kenapa? Setelah berlatih Dual Cultivation dengan kecantikan pertama untuk sementara waktu, kamu tidak bisa melupakan perasaan Dual Cultivation. Su Fang tiba-tiba berkata dengan serius, Luo, Oh, aku sudah memberitahumu terakhir kali bahwa aku akan membantumu mengumpulkan beberapa roh primordial dari kultifator wanita dan memasukkan batu giok darah untuk berlatih kultifasi ganda bersamamu. Apakah kamu yakin tidak ingin mempertimbangkannya? Uhuk-uhuk. Su Fang mengatakannya dengan sangat serius dan sepertinya tidak bercanda. Luo langsung tersedak. Dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan, pintu gulir segudang langit jernih bukanlah sekte biasa. Fondasinya lebih dalam dari yang bisa kau bayangkan. Ia juga mempunyai aliansi dengan Istana Bintang. Dunia abadi dao surgawi dan kediaman kaisar ketenangan tidak bisa, jangan lakukan apapun untuk sementara waktu. Wanita Anda tetap disekte dan akan baik-baik saja untuk saat ini. Anda dapat yakin. Su Fang sedikit lega. Dia memasuki laut darah netherworld untuk bercocok tanam, terus-menerus menetap dan terakumulasi. Luo menghela nafas dalam batu giok darah, tidak akan lama lagi dia akan naik ke langit seperti terik matahari, memancarkan cahaya terang di alam abadi ini. Kematian kembali ke asalnya. Engah. Setegup darah lagi muncrat. Huang Lingyao tiba-tiba membuka matanya. Wajahnya pucat, tapi matanya menjadi lebih tajam dan dingin. Sejak naik ke dunia abadi, semuanya berjalan lancar. Dia adalah seorang kultifator yang naik dari alam bawah dan menjadi wanita yang sombong. Dia bahkan mendapat perhatian dari kaisar abadi Tian'ang. Seberapa arogankah Huang Lingyao? Meskipun hari ini hanya konfrontasi singkat dengan seseorang, ini adalah pertama kalinya Huang Lingyao mengalami kemunduran. Dao Hartnya juga terpengaruh. Setelah beberapa tahun berkultifasi, dia akhirnya pulih sedikit. Dao Hartnya menjadi dingin dan keras seperti besi lagi. Siapa yang tahu bahwa ketika berita datang bahwa dunia abadi dari dunia abadi hukum surgawi dan dunia abadi kin besar mencari radius 100 ribu mil, dan bahkan memobilisasi semua kaisar abadi dari dua kekuatan di kandang pemakaman dewa, tetapi iblis itu kultifator sepertinya telah menguap dari dunia manusia. Bahkan jejak auranya pun tidak dapat ditemukan. Berita ini menyebabkan niat membunuh Huang Lingyao kembali melonjak. Saya, Huang Lingyao, suatu hari nanti akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di dunia abadi. Iblis surgawi ini adalah batu asahan dalam jalur kultifasi saya. Saat saya bertemu dengannya lagi, saya akan membunuhnya untuk memperkuat hati Dao saya. Tuan, saya mendapat kesan tentang aura orang ini. Roh pedang-pedang guntur Yun Xiao tiba-tiba berbicara di tubuhnya. Mata Huang Lingyao berkilat, roh pedang, kamu pernah merasakan aura iblis ini sebelumnya? Apakah kamu pernah bertemu dengannya di suatu tempat di dunia abadi sebelumnya? Ya, Tuan, saat dia mengaktifkan kuali pecah yang bisa menelanki pedang guntur hijau milikku, aura misterius keluar dan aku merasakannya. Namun, terakhir kali aku merasakan aura misterius ini, bukan di dunia abadi, tapi di alam bawah. Terlebih lagi, identitas orang ini bukanlah iblis surgawi, tetapi seorang kultifator manusia. Seorang kultifator manusia dari alam bawah. Roh pedang melanjutkan, terlebih lagi, aura misterius di tubuh orang ini sama persis dengan roh ki Dharma Ungu yang diberikan guru kepada kaisar abadi Tianang. Itu dia. Huang Lingyao berdiri dengan suara mendesing, dan pedang guntur ki berenang di sekelilingnya. Orang ini sebenarnya, Su Fang. Huang Lingyao menyebutkan sebuah nama. Suaranya dingin dan penuh rasa tidak percaya. Di saat yang sama, itu juga mengandung niat membunuh yang kuat. Dia memasuki caotik abis di dekat Divine Below Immortal World dan pergi ke kam iblis untuk menyelamatkan perisuan Xin. Tanpa diduga, dia bisa keluar hidup-hidup. Keberuntungannya benar-benar menantang surga. Selain itu, dia memiliki artefak dao tertinggi yang dapat menahan pedang guntur Yun Xiao, dan dia memiliki semua jenis kemampuan yang dimiliki oleh kultifator biasa. Su Fang yang baik. Dia telah tumbuh sedemikian rupa, dan bahkan melampauiku. Aku harus membunuhnya secepat mungkin. 1262. Roh pedang? Maksudmu Su Fang juga memiliki roh ki Dharma Ungu? Huang Lingyao bertanya. Roh pedang menjawab, Aku tidak yakin, tapi aku bisa merasakan aura misterius di tubuhnya. Ada keinginan untuk mematuhinya. Perasaan ini bahkan lebih kuat daripada ki Meridian yang diberikan gurunya kepada Kaisar Abadi Tian'ang. Oleh karena itu, kemungkinan besar dia memiliki roh Dharma Awan Ungu. Setelah beberapa saat, bibir Huang Lingyao membentuk senyuman dingin. Su Fang, apakah kamu benar-benar memiliki roh ki Dharma Ungu atau tidak? Biarlah Kaisar Abadi Tian'ang yang memverifikasinya sendiri. Alam Abadi Dao Surgawi. Di alam rahasia yang diselimuti kabut abadi, puncak gunung seperti seekor naga yang merangkak di tanah. Tidak hanya ada ki spiritual yang kaya, ada juga ki naga yang kuat. Sesosok melewati formasi dan sampai di sebuah gua dengan pintu tertutup. Ini adalah seorang pria parubaya, mengenakan jubah emas gelap. Auranya kosong, tapi ada aura kerajaan di sekelilingnya. Dia adalah ahli tak tertandingi dari alam surgawi Dao Abadi. Pria parubaya itu membuka segel, mengembunkan lampu merah ke dalam gua dan menghilang. Setelah sekian lama, suara agung dengan aura penguasa tertinggi datang dari dalam gua. Kaisar ini berada pada saat kritis dalam budidaya terpencil, mengapa kamu datang mengganggu ku. Pria parubaya itu menjawab dengan hormat, melapor kepada raja, raja makam naga telah jatuh. Kaisar Abadi Tian'ang berkata dengan lemah, Oh, pernahkah Anda mengetahui siapa yang membunuh seutas roh primordial saya di tubuh Tuan Long Linjun? Kaisar Abadi Tian'ang memiliki klon roh primordial di setiap anggota penting klan sebagai tindakan penyelamatan nyawa. Meskipun Kaisar Abadi Tian'ang merasakan bahwa Sufang telah membunuh roh primordial di tubuh Lord Long Linjun, dia tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Dia juga berada pada saat kritis dalam budidaya terpencil dan tidak menyelidiki secara pribadi. Pria parubaya itu menjawab, Saya belum yakin, tetapi saya menerima kabar bahwa Tuan Long Linjun memimpin banyak ahli dari Sekte Matahari Putih untuk membunuh Suan Yintian. Sekarang Tuan Long Linjun telah jatuh, Suan Yintian membawa Suansin kembali ke pintu seribu gulir langit cerah. Itu berarti kematian Long Linjun ada hubungannya dengan Suan Yintian. Tuanku bijaksana, peri Suansin telah diculik oleh Ras Iblis sebelumnya. Rekan daunnya, Sufang, pergi ke sarang Ras Iblis untuk menyelamatkannya. Pada saat ini, peri Suansin telah kembali dan bersama Suan Yintian. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa masalah penguasa makam naga ada hubungannya dengan Sufang. Selain itu, kami baru saja menerima kabar dari kandang penguburan dewa bahwa orang ini mencuri harta karun yang awalnya milik dunia abadi hukum surgawi dan melarikan diri dengan mudah. Sufang, menarik. Tuanku, berita yang dikirimkan kembali juga mengatakan bahwa orang ini memiliki roh Kidarma Ungu. Roh Kidarma Ungu. Suara Kaisar Abadi Tian Ang tiba-tiba menjadi lebih keras, tidak lagi acuh-ta'acuh. Kematian Long Lingjun tidak mempengaruhi dirinya sama sekali. Mendengar tentang roh Kidarma Ungu, nada bicara Kaisar Abadi Tian Ang berubah drastis. Jelas sekali, dia lebih menghargai roh Kidarma Ungu daripada kehidupan dan kematian Kaisar Langit. Iya, Nona Huang Lingyao menyimpulkan bahwa Sufang memiliki roh Kidarma Ungu. Roh Kidarma Ungu. He he, sepertinya harapanku untuk menembus kemacetan akan ditempatkan pada semut bernama Sufang ini. Tawa Kaisar Abadi Tian Ang datang dari dalam gua. Sebelum dia selesai tertawa, roh primordial tiba-tiba melewati pintu batu dan mengenai dai pria parubaya itu, langsung menembus pertahanan celah dewa. Karena lengah, ahli tertinggi dunia abadi hukum surgawi ini langsung diambil alih oleh Kaisar Abadi Tian Ang dan menjadi salah satu avatarnya. Sembilan puncak daor realem sudah cukup untuk menghadapi semut kecil. Pria parubaya itu menyentuh wajahnya dan menganggup puas. Ayo pergi ke kandang penguburan dewa dan juga ke gerbang seribu gulungan langit jernih untuk mengunjungi Suan Yintian. Mari kita lihat dari mana ahli tertinggi ini berasal, yang berani menghancurkan roh primordialku. Pria parubaya yang diambil alih oleh Kaisar Abadi Tian Ang memancarkan cahaya dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menghilang ke dalam kehampaan. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, sepuluh tahun telah berlalu. Di kandang penguburan dewa, Su Fang berubah menjadi genangan darah di Crucible Transformation Cauldron. Setan rakus raksasa sebanding dengan Kaisar Abadi, dan memiliki esensi kehidupan Kaisar Abadi. Itu disempurnakan menjadi ramuan oleh cermin suci asal, dan setelah lebih dari sepuluh tahun melahapnya terus-menerus, Su Fang akhirnya sepenuhnya menyatu dengannya. Saat obat mujarab yang dimurnikan oleh iblis rakus raksasa terus-menerus dimakan dan digabungkan, laut darah musim semi kuning tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat ini, luasnya 180 kaki. Api kehidupan berkobar dengan ganas, dan ada kekuatan reinkarnasi yang agung. Suara mendesing. Suara mendesing. Air darah tiba-tiba berubah menjadi sungai yang panjang, berputar dan mengalir tanpa henti, begelombang dan begelombang dengan deras. Setelah beberapa saat, itu berubah menjadi pusaran air besar, memancarkan kekuatan melahap yang luar biasa yang seolah mampu melahap ruang dan waktu. Hal ini menyebabkan susunan di Crucible Transformation Cauldron bergetar. Dengan tubuh baru dan obat mujarab, kecepatan budidaya laut darah musim semi kuning meningkat dan berubah lagi. Entah itu kekuatan melahap atau kemampuan untuk mengendalikan laut darah musim semi kuning, semuanya meningkat pesat. Kekuatan reinkarnasi di tubuhnya juga melonjak. Saat ini, Su Fang setidaknya bisa mengaktifkan setengah dari kekuatan pedang reinkarnasi atau bahkan lebih. Tubuh sejati teratai hitam. Benang darah teratai hitam tumbuh dari darah seperti benang, naik dan turun bersama darah. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Kemudian, dia mengaktifkan tubuh sejati hukuman petir. Jejak petir muncul dari darah, memancarkan kekuatan dewa berelemen petir yang menakutkan. Hukum benar, menyerap kekuatan petir memang bisa digunakan untuk mengolah tubuh sejati hukuman petir. Selama bertahun-tahun, dia telah menyerap sehelai pedangki milik Huang Lingyao dari kuali hukuman petir, menggabungkannya dengan tubuhnya sedikit demi sedikit. Akhirnya, tubuh sejati hukuman petir berubah, meningkatkan kekuatan hukuman petir di tubuhnya sebanyak itu. Namun, untuk sementara ia tidak dapat membentuk urat petir seperti tubuh asli lainnya. Selanjutnya, Su Fang mencoba mengaktifkan awan api ilusi, tubuh sejati transformasi darah, dan kekuatan lainnya di laut darah mata air kuning. Dia mengaktifkannya secara instan dan fleksibel. Istana Yin Yang Dao yang dibentuk oleh 26 vena yang juga mencoba membentuk vena yang ke-27. Setelah vena yang ke-27 terbentuk, 9 perubahan 9 matahari akan mencapai ketinggian baru. Oleh karena itu, ini sangat penting. Tidak hanya membutuhkan akumulasi yang ki, tetapi juga membutuhkan sejumlah peluang. Vena yang ke-27 dapat terbentuk kapan saja dan memasuki transformasi ketiga. Tidak hanya Su Fang yang bertransformasi, tetapi para ahli di bawahnya, Goblin besar, Komandan Junior, dan para kultifator juga bertransformasi dan meningkat dengan cepat. Selama periode budidaya tertutup ini, Big Goblin dan para ahli terus-menerus membuat terobosan. Kaisar Vermillion juga berusaha menjadi Kaisar Iblis. Sebuah terobosan akan terjadi dalam beberapa dekade mendatang. Selain berbagai artefak Dao tertinggi, Su Fang yakin jika dia menghadapi Kaisar Iblis Diok Hitam lagi, dia pasti bisa mengalahkannya. Dia bahkan memiliki tingkat keyakinan tertentu bahwa dia bisa membunuhnya. Sayangnya, Su Fang telah mencoba menggabungkan roh darah abadi dan mayat dalam beberapa tahun terakhir untuk menyempurnakan boneka mayat. Namun, dia berulang kali gagal. Namun, dia akhirnya mendapatkan beberapa pengalaman. Budidaya pada awalnya merupakan hal yang sangat kering dan membosankan yang membutuhkan akumulasi jangka panjang. Dia tidak bisa tidak sabar. Asteris membelanjakan. Tiba-tiba, ada gerakan di ruang transformasi kuali. Kemudian terdengar suara mendesak dari Raja Bulu Hijau, nak, Raja ini akan menerobos ke alam Kaisar Iblis. Temukan tempat untuk membiarkan Raja ini menerobos. Su Fang terkejut sekaligus gembira. Dia segera mengakhiri budidayanya di laut darah musim semi kuning, terbang keluar dari ruang transformasi kuali, dan melepaskan Raja Bulu Hijau. Kandang pemakaman dewa bukanlah tempat yang baik untuk ditembus oleh goblin besar. Selain itu, Raja Bulu Hijau sedang menerobos ke alam Kaisar Iblis, yang berarti bahwa ia harus mengalami sembilan kesengsaraan petir surgawi, yang sepuluh kali lebih berbahaya daripada sembilan kesengsaraan petir surgawi yang harus ditanggung oleh para pembudidaya untuk menerobos ke alam Kaisar Iblis. Rana selanjutnya. Ada banyak goblin besar yang tak terhitung jumlahnya di dunia abadi, tetapi hanya satu dari sepuluh ribu yang benar-benar dapat bertahan dari sembilan kesengsaraan petir surgawi dan menjadi Kaisar Iblis. Begitu kesengsaraan gagal, hasil akhirnya akan berubah menjadi abu. Jika berhasil, ia akan berubah menjadi ahli Kaisar Iblis. Selain itu, kekuatan Kaisar Iblis jauh lebih kuat daripada Kaisar Abadi pada level yang sama. Beberapa Kaisar Iblis dengan kemampuan bawaan khusus bahkan bisa meninggalkan puncak Kaisar Abadi dalam debu. Green Feather King telah mendapatkan warisan Kundiman. Setelah akumulasi selama bertahun-tahun, dia bisa saja menerobos ke alam Kaisar Iblis sejak lama, tapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Dia khawatir jika gagal, semuanya akan berubah menjadi gelembung. Asteris Hu. Asteris. Green Feather King dan Su Fang muncul di puncak gunung. Su Fang mengerutkan kening setelah melihat sekeliling Raja Bulu Hijau, kesengsaraan Kaisar Iblis dari Goblin Besar sangat berbahaya. Kamu harus berhati-hati. Dengan kamu di sini, apa yang perlu ditakutkan? Green Feather King berkata dengan acuh-ta'acuh, memancarkan aura yang mendominasi. Lalu, ekspresinya tenggelam. Setelah kesengsaraan surgawi menarik perhatian delapan kekuatan, hal itu tidak hanya akan mengganggu kesengsaraan saya, tetapi juga akan membawa masalah besar bagi Anda. Saat ini, sudah sulit untuk menekan wilayahmu. Kamu tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Saya memiliki kuali hukuman guntur, yang dapat menyerap kekuatan kesengsaraan petir. Anda tidak akan kesulitan melewati masa kesengsaraan. Tapi jika ada yang datang ikut campur. Setelah hening beberapa saat, tubuh Sufang meledak dengan niat membunuh yang dahsyat. Jika seseorang datang, bunuh, selama dia bukan Kaisar Abadi, aku tidak takut. Dia menemukan tempat kosong dan menciptakan formasi. Kemudian, dia memanggil para ahli dan Big Goblin. Dia bahkan melepaskan mayat Kaisar yang dikendalikan oleh roh primordial kedua. Tatapan dingin Sufang menyapu sekeliling, dan dia berkata dengan suara yang mendominasi, Raja Bulu Hijau adalah kerabatku. Sekarang setelah dia melewati kesengsaraan Kaisar Iblis, dia pasti akan menarik musuh yang kuat. Apa yang harus aku lakukan? Membunuh. Para ahli dan Big Goblin berkata serempak, niat membunuh mereka sangat menakjubkan. Para ahli dan Big Goblin naik ke langit dan berpencar jauh. Raja Bulu Hijau duduk di tanah, dan aura Iblis yang telah ditekan hingga ekstrim melonjak ke langit. Dalam sekejap, di langit di atas kandang pemakaman dewa, awan kesengsaraan tiba-tiba bergulung. Petir menyambar di awan, dan kesengsaraan petir yang mengerikan sedang terjadi, akan segera meledak. Kekuatan surgawi langsung menyelimuti dunia, dan sulit untuk tidak menarik perhatian. Harta karun telah muncul. Harta karun apa yang muncul? Goblin besar sedang melewati kesengsaraan Kaisar Iblis. Bagaimana mungkin Goblin besar bisa melewati masa kesengsaraan untuk menjadi Kaisar Iblis di kandang pemakaman dewa? Tempat ini berada di bawah kendali alam abadi hukum surgawi dan alam abadi kin besar. Situasi abnormal di sini segera menarik perhatian para ahli dari kedua kekuatan tersebut. Ayo pergi dan bantu Goblin besar ini melewati kesengsaraan, lalu tekan. Alam abadi hukum surgawi akan memiliki ahli Kaisar Iblis lainnya. Long Sao Jun tertawa keras, dan aura dominasinya meluap. Dia melompat ke udara, dan para ahli mengikuti di belakangnya. 1263. Awan kesusahan di langit bergolak, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Kesengsaraan surgawi adalah hukuman bagi para penggarap dan Goblin besar yang mencoba menentang langit dan mengubah nasib mereka. Kesengsaraan surgawi Big Goblin lebih kuat daripada yang dialami para kultifator. Apa yang dihadapi Raja Bulu Hijau adalah kesengsaraan besar untuk berubah menjadi Kaisar Iblis. Oleh karena itu, ini lebih mengerikan daripada sembilan kesengsaraan besar yang dihadapi para kultifator ketika menerobos suatu dunia. Sebelum kesengsaraan surgawi turun, tekanan luar biasa menyelimuti dunia, menyulitkan para ahli dan Goblin besar yang menjaga Raja Bulu Hijau untuk terbang dan harus mendarat di tanah. Awan kesusahan yang gelap tiba-tiba terbuka, dan api guntur merembes keluar seolah-olah langit sedang terkoyak. Api guntur yang tak ada habisnya keluar dan mengalir ke bawah, berkumpul menjadi hujan api guntur, melewati kehampaan untuk menghancurkan Raja Bulu Hijau. Apa yang terjadi? Kesengsaraan guntur Raja Bulu Hijau nampaknya lebih mengerikan dibandingkan dengan Goblin besar biasa yang berubah menjadi Kaisar Iblis. Sufang merasakan teror kesengsaraan guntur dan mau tidak mau mengubah ekspresinya. Luo yang mahat tahu menjawab, Raja Bulu Hijau sering bersembunyi di alam transformasi wadahmu untuk berkultivasi. Saat dia menerobos, dia menghindari kesengsaraan surgawi lagi dan lagi. Berubah dari Goblin besar menjadi Kaisar Iblis adalah alam utama. Semua akumulasi kesengsaraan surgawi akan meledak. Terlebih lagi, Raja Bulu Hijau berasal dari Klan Rock, jadi kesengsaraan surgawi yang harus dia tanggung jauh lebih kuat dibandingkan dengan Goblin besar lainnya. Lihat saja, ini baru permulaan. Raja Bulu Hijau, aku tidak khawatir. Sufang melihat sekeliling dari waktu ke waktu, cahaya dingin bersinar di matanya. Apakah kamu khawatir tentang delapan kekuatan yang mencari badan tertinggi di kandang penguburan dewa? Green Feather King, waktu terobosanmu tidak tepat. Jika kedelapan kekuatan mendengarnya dan datang, Anda akan mendapat masalah. Kali ini, Anda harus memperlihatkan seluruh kekuatan Anda. Jika Anda bisa mendapatkan tubuh tertinggi itu, Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan di kandang penguburan dewa. Tapi sekarang, ini masih terlalu dini. Apa yang akan datang akan datang. Apakah kamu tidak takut? Takut, Jika Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapi bahaya seperti itu, bagaimana Anda bisa menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya dan berdiri di puncak dunia? Ini adalah kesempatan bagus untuk memberitahu delapan kekuatan tentang keberadaan Sufang. Mereka yang menindas kita, mati. Mereka yang menghalangi jalanku akan dimusnahkan. Suara Sufang mendominasi dan tegas. Pada saat ini, kesengsaraan petir turun dari langit. Suara mendesing. Green Feather King, yang telah berubah menjadi burung raksasa, tiba-tiba terbang melawan kesengsaraan petir. Sayapnya yang besar menimbulkan badai yang mengepul saat dia menyerbu ke dalam api petir. Api guntur yang menutupi langit menghantam tubuh Raja Bulu Hijau. Petir menyambar di langit dan berkobar-kobar. Green Feather King tertawa liar dan berenang bebas di Thunder Fire yang menakutkan. Sayapnya menimbulkan turbulensi yang menyapu guntur api. Betapa mendominasi, betapa menyenangkannya. Kesengsaraan petir pertama berlalu dengan mudah. Tubuh Green Feather King mengeluarkan asap hitam, tapi dia memancarkan aura yang sangat mendominasi. Dia menatap ke langit dengan tidak sabar menunggu datangnya kesengsaraan petir kedua. Hah ya. Lebih dari selusin sosok muncul di udara. Dilihat dari pakaian mereka, mereka pasti ahli dari kamar dagang. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan, mencapai level seorang penatua. Rock yang sangat kuat, aku khawatir itu tidak akan mudah untuk ditekan. Semakin kuatnya, semakin mengerikan kesengsaraan surgawi yang ditimbulkannya. Berapa banyak yang bisa bertahan. Ketika iblis ini gagal dalam kesengsaraan, ia akan meninggalkan sesuatu. Jika kita bisa mendapatkan inti emasnya, kita pasti bisa menjualnya dengan harga tinggi. Akan lebih baik lagi jika ia bisa selamat dari kesengsaraan surgawi. Meskipun lemah setelah kesengsaraan, kita bisa menangkapnya hidup-hidup. Lalu kita akan menjadi kaya. Lebih dari selusin ahli memandang Green Feather King dengan mata serakah. Saat ini, tawa aneh datang dari bawah. Beberapa manusia kultifator yang ceroboh. Apa kalian tergila-gila pada uang? Kalian sebenarnya punya rencana pada Raja Bulu Hijau. Aku akan menelan kalian semua. Sebelum suara itu jatuh, Kaisar Vermilion berubah menjadi tubuh aslinya dan bergegas keluar dari tanah. Kecepatan peningkatan Vermilion Emperor hampir sama dengan Green Feather King. Dia juga seorang goblin besar menakutkan yang hendak menerobos ke alam Kaisar Iblis. Saat ini, kekuatan tempurnya juga sangat mengejutkan. Dia bahkan lebih kuat dari beberapa tetua tertinggi. Langsung bergegas ke kelompok pembudidaya, Kaisar Vermilion mengamuk, menggigit taringnya dan memuntahkan racun Iblis. Karena lengah, tiga dari selusin petani dibunuh olehnya. Para penggarap yang tersisa menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru melarikan diri. Mereka semua dibunuh oleh Bai Ling, Skyrich Demon Lord, dan beberapa Big Goblin lainnya. Mayat mereka juga dimakan oleh Big Goblin. Saat ini, banyak pembudidaya telah bergegas dari segala arah. Melihat pemandangan tersebut, mereka langsung ketakutan dan berhenti untuk menonton dari jauh. Selama mereka tidak mengganggu Raja Bulu Hijau, abaikan saja para penggarap itu untuk saat ini. Sufang mengeluarkan perintah kepada Big Goblin. Bai Ling dan para goblin besar lainnya mundur. Awan kesusahan di langit muncul sesaat. Sambaran petir meledak, terjalin menjadi jaring petir yang jatuh dari langit. Green Feather King meledak dengan momentum menakjubkan yang dapat merobek ruang, langsung merobek jaring petir menjadi berkeping-keping. Kemudian, kesengsaraan ketiga, kesengsaraan keempat. Hingga kesengsaraan ketujuh, Raja Bulu Hijau lambat laun tidak tahan lagi. Sebagian besar bulu di tubuhnya rontok. Tubuhnya penuh bekas luka akibat pemboman petir surgawi, terus-menerus mengeluarkan asap hijau. Momentumnya juga melemah hingga ekstrim. Yang paling kilatan petir putih menembus awan seperti naga surgawi, membawa kekuatan destruktif yang mengerikan saat melesat ke arah Green Feather King. Raja ini ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. Aku akan membiarkanmu merasakan kesengsaraan guntur terlebih dahulu. Raja Bulu Hijau tiba-tiba berteriak dengan dingin. Sayapnya yang besar mengeluarkan dua lampu hijau. Dalam sekejap, dia melintasi puluhan ribu kaki dan bergegas menuju ratusan pembudidaya manusia yang ingin memanfaatkan situasi tersebut. Kecepatannya sangat cepat sehingga mustahil untuk mati. Ekor guntur kesusahan mengikuti Raja Bulu Hijau sepanjang jalan dan meledak di tengah kerumunan. Banyak orang yang diledakkan menjadi abu. Yang lain lari ke kejauhan, tidak berani terlalu dekat. Lebih dari separuh kekuatan guntur kesengsaraan telah dikonsumsi. Green Feather King berbalik dan mengeluarkan lampu hijau. Ia berputar dan bersiul seperti roda yang tajam, bertabrakan dengan guntur kesusahan dan menyebabkan ledakan besar. Selanjutnya, sayap Raja Bulu Hijau mengepak, menyapu guntur kesusahan yang panjangnya puluhan kaki dan terbang menuju Kaisar Vermilion. Vermilion Emperor, apakah kamu berani mencicipi kesengsaraan guntur? Mengapa tidak? Raja Vermilion, yang telah berubah menjadi iblis babi, tertawa liar. Dia benar-benar membuka mulutnya yang berdarah dan menelan petir itu ke perutnya. Serangkaian suara teredam terdengar seolah-olah serangkaian petasan telah dinyalakan di dalam toples. Tubuhnya mengeluarkan kilat dan kepulan asap hitam. Kaisar Vermilion berulang kali bersorak, yang menonton dari jauh tiba-tiba berkeringat dingin ketika melihat pemandangan ini. Mereka mau tidak mau mundur, tidak berani mendekat dalam jarak 50 mil. Kesengsaraan ke-8 datang satu demi satu. Badai petir bergulung dari awan di langit, membentuk corong besar yang memanjang dari langit. Itu seperti tornado yang dibentuk oleh guntur. Angin dan guntur bergulung, menyapu kehampaan, lalu menggulung turbulensi spasial dan berkumpul bersama. Dari jauh, pemandangannya spektakuler hingga ekstrim. Sufang bertanya dengan heran, Luo, mengapa ada kekuatan spasial yang begitu menakutkan dalam kesengsaraan Raja Bulu Hijau selain guntur kesengsaraan? Luo menjawab di dalam tubuhnya, api guntur digunakan untuk menghancurkan atau melemahkan tubuh iblis, dan guntur kesengsaraan ini ditujukan pada kemampuan bawaan iblis rock. Selama dia bisa selamat dari kesengsaraan ini, kemampuan bawaan klan rock di tubuhnya akan terbangun sepenuhnya. Dia akan mampu mengendalikan ruang dan menjelajahi kehampaan. Raja Bulu Hijau memperoleh warisan iblis rock. Meskipun dia telah membangkitkan sebagian dari kemampuan bawaannya, itu bukanlah miliknya. Setelah baptisan kesengsaraan, itu akan menjadi lebih sempurna, jadi sebaiknya Anda tidak membantunya dalam kesengsaraan ini. Su Fang mau tidak mau merasa sedikit khawatir. Pada saat ini, sebuah suara yang mendominasi datang dari jauh, ahli rock yang sedang menjalani kesengsaraan, kursi ini adalah Long Sao Jun, putra ketiga kaisar abadi Tianang. Yang mulia tidak akan mampu bertahan dalam dua kesengsaraan berikutnya. Naga ini adalah bersedia membantumu. Tanpa menunggu sampai dia selesai, Raja Bulu Hijau berteriak dengan dingin, kaisar abadi Tianang bukanlah apa-apa. Pergilah. Setelah itu, Green Feather King melompat ke langit, seperti sambaran petir biru, dan mengebor ke dalam badai guntur yang bergulir. Ahli rock ini benar, kaisar abadi Tianang bukan apa-apa, haha, sebuah suara keras yang penuh dengan Soverein Ki datang dari kehampaan, dan kemudian sosok yang mengjulang tinggi keluar. Orang ini berpakaian putih, dengan sosok perkasa dan Soverein Ki tertinggi. Sepertinya satu tatapan darinya bisa membuat segalanya tunduk. Dia juga seorang ahli yang mengolah Soverein Ki. Kediaman Kaisar Ning, Ying Huang. Wajah Long Sao Jun tiba-tiba berubah suram, tapi dia tidak membantah. Meskipun identitas dan kekuatannya luar biasa, dia tidak berada pada level yang sama dengan Ying Huang dari kediaman Kaisar Ning. Berdebat dengan Kaisar Ning hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Kaisar abadi Klankin di sebelah Long Sao Jun tampak acuh tak acuh. Jelas sekali, dia tidak ingin berkonfrontasi langsung dengan kediaman Kaisar Ning. Kakak senior, jangan marah. Biarkan orang ini menjadi sombong untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, Kaisar abadi dari alam abadi hukum surgawi akan datang. Huang Lingyao menghiburnya, mengungkapkan sisi lembut yang langka. Dari sini, orang bisa melihat betapa dalamnya kelicikan wanita ini. Dan goblin besar Klan Rock yang sombong itu, aku, Long Sao Jun, akan menangkapmu hidup-hidup dan menjadikanmu tungganganku. Mata Long Sao Jun penuh dengan niat membunuh yang ganas, dan dia berkata dengan dingin. Jaraknya sekitar 40 hingga 50 mil dari tempat Raja Bulu Hijau melampaui kesengsaraan. Selain itu, kemampuan penginderaan mereka terganggu dan terbelenggu oleh kekuatan kesengsaraan, dan semua perhatian mereka tertuju pada Raja Bulu Hijau di udara, sehingga mereka tidak memperhatikan Su Fang di tanah. Green Feather King bergegas menuju badai Guntur. Tubuhnya yang besar seperti perahu kecil yang mengapung di tengah ombak, dan ia bisa hancur berkeping-keping kapan saja. Tubuh monsternya terus-menerus dibombardir oleh Guntur dan terkoyak oleh turbulensi spasial. Tak lama kemudian, tubuhnya dipenuhi luka dan memar. Selain itu, kekuatan hukuman Guntur dan kekuatan ruang angkasa meresap ke dalam tubuhnya, terus-menerus menghancurkan meridian dan dagingnya. Untungnya, Raja Bulu Hijau telah membuat persiapan yang matang sebelum melampaui kesengsaraan. Dia telah mengambil sejumlah besar ramuan dan benda spiritual, dan dia telah memperoleh budidaya kundimen dan esensi tubuh, jadi kekuatan fisiknya sangat menakutkan. Selain itu, ada kekuatan baptisan yang luar biasa dalam masa kesusahan, yang membuat kemampuan bawaannya yang terbangun menjadi lebih sempurna, dan kemampuannya untuk menghadapi kesengsaraan lebih kuat. Kesengsaraan ke-8 berlangsung selama tiga hari sebelum perlahan-lahan melemah. Pertengkaran Green Feather King, yang hampir tidak bisa bertahan, tiba-tiba berteriak keras. Aura menakutkan yang menyebabkan ruang bergetar dan terdistorsi keluar dari tubuhnya. Sayapnya memicu badai turbulensi spasial, dan badai kesengsaraan Guntur di sekitarnya tersapu kembali, menghancurkannya sedikit demi sedikit. Ketika kesengsaraan Guntur menghilang, Raja Bulu Hijau telah kehabisan tenaga dan jatuh dari langit seperti layang-layang dengan tali putus. Monster ini kelelahan. Manfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya dan rebut tubuh monster dan inti emasnya. Sosok-sosok bergegas dari segala arah. Di antara mereka, tidak ada kekurangan ahli tingkat Great Elder, dan ada juga ahli kaisar abadi dari kamar dagang. Sufang terbang dan membentuk segel untuk membentuk suan guang, menopang Raja Bulu Hijau dan perlahan mendarat di tanah. Matanya yang dingin menyapu ke segala arah, dan suara penuh niat membunuh melonjak. Mereka yang memanfaatkan situasi ini, mati. Bunuh-bunuh. Membunuh. Para ahli dan goblin besar bergegas keluar dengan niat membunuh yang mengerikan. 1264. Kesengsaraan Raja Bulu Hijau telah menarik ribuan kultifator. Ini karena kandang pemakaman dewa terlalu besar, sehingga banyak penggarap tidak bisa datang dalam waktu singkat. Para pembudidaya yang datang secara kebetulan mencari harta karun di dekatnya. Goblin besar yang telah melewati kesengsaraan surga ke-8 mayat. Melihat Raja Bulu Hijau seperti anak panah di akhir penerbangannya, beberapa orang tidak sabar untuk menyerang sebelum masa kesusahan besar selesai. Itu terutama kamar dagang dan beberapa kekuatan bawahan dari kekuatan utama. Mereka tidak mendapatkan banyak sisa dari pasukan utama di kandang pemakaman dewa, jadi mereka semua mendambakan Raja Bulu Hijau. Engah. Ledakan. Bawahan Sufang, Big Goblin, sangat kuat, dan masing-masing dari mereka memiliki kemampuan ilahi dan artefak dao yang luar biasa. Orang-orang yang tersesat ini bukanlah tandingan mereka. Kurang dari 10 nafas, lebih dari 30 ahli terbunuh, dan sisanya melarikan diri. Ahli kaisar abadi dari kamar dagang terkena pukulan kaisar mayat dan menyemburkan darah di tempat. Tercakup dalam deat ki, dia segera berbalik dan melarikan diri. Selama bertahun-tahun, meskipun Sufang belum menguasai metode pemurnian boneka mayat, dia tidak melakukan upaya apapun dalam menyempurnakan kaisar mayat. Dari waktu ke waktu, dia akan menyirami mayat kaisar dengan cairan spiritual. Setelah disempurnakan dengan teknik transformasi wadah, tubuh kaisar mayat sebanding dengan artefak dao kelas atas, dan kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia bahkan tidak perlu melepaskan aura ilahi roh primordial kedua untuk mengalahkan kaisar abadi. Dia bahkan tidak perlu menggunakan kemampuan ilahi yang kuat. Sufang Mayat Kaisar Huang Lingyao, Long Saojun, dan Kaisar Ying dari kediaman Kaisar Ning berseru pada saat yang bersamaan. Mereka terkejut dan kaget. Benar-benar dia yang mengambil harta karun di makam abadi. Long Saojun sangat marah, dan niat membunuhnya melonjak ke langit. Mata Huang Lingyao juga penuh dengan niat membunuh yang dingin, dan pedang kician berenang di sekelilingnya. Melihat mayat Kaisar dan Sufang muncul pada saat yang sama, Kaisar Ying dari kediaman Kaisar Ning tiba-tiba mengerti, dan niat membunuhnya melonjak. Di Mausolem ke Kaisaran Negara Gelombang Ilahi, ia kehilangan Lin Yi Han, seorang ahli dari kediaman Kaisar Ning, dan terpaksa melarikan diri oleh Kaisar Mayat. Sekarang sepertinya dia diperankan oleh Sufang. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Selain itu, tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa segel surgawi Kaisar penyegel iblis kemungkinan besar telah jatuh ke tangan Sufang. Hal ini menyebabkan mata Kaisar Ying terbakar karena keserakahan. Pada saat ini, kesengsaraan petir terakhir Raja Bulu Hijau sedang terjadi di awan kesusahan, dan akan meledak. Para ahli dari Istana Kaisar Ketenangan dan Alam Abadi Hukum Surgawi menyerah pada gagasan untuk mengambil tindakan. Terkena kesengsaraan guntur saat ini sama saja dengan mengundang api ke diri sendiri. Kesengsaraan surgawi terakhir dari transformasi goblin besar menjadi Kaisar Iblis Sambaran petir emas meluncur dari awan kesusahan. Awan kesengsaraan yang tebal tampaknya telah menghabiskan kekuatan kesengsaraan surgawi yang terakhir dan langsung menjadi tipis. Petir emas terus-menerus merobek ruang angkasa, membawa serta hukuman petir kekuatan surgawi tertinggi yang menyelimuti langit dan bumi, bahkan menyebabkan langit bergetar. Saat menggelinding, petir emas dengan cepat mengembun menjadi bola petir besar yang berukuran lebih dari 100 kaki. Guntur menderu ke segala arah. Saat kilat menyambar, samar-samar seseorang dapat melihat pola misterius yang mirip dengan pola dao. Seolah-olah dao surgawi telah melepaskan kemampuan ilahi yang sangat kuat. Pada saat ini, semua kaisar abadi, termasuk kaisar abadi itu, gemetar di bawah kekuatan ilahi dari kehendak hukum surgawi, seolah-olah mereka sedang menghadapi akhir dunia. Beberapa dari mereka yang lebih lemah melihat ke arah petir dan memiliki ilusi bahwa mereka akan meledak menjadi abu dalam sekejap. Su Fang terkejut. Dia mengeluarkan setetes darah dengan jarinya dan berkata, Raja Bulu Hijau, buka mulutmu. Tetesan darah ini bukanlah darah biasa. Itu adalah setetes darah ahli tertinggi yang digunakan Su Fang untuk menyegel tangan iblis. Itu diencerkan dengan cairan spiritual dan mengandung esensi kehidupan yang menakjubkan. Bahkan Su Fang enggan menggunakannya untuk budidayanya sendiri. Raja Bulu Hijau membuka mulutnya dan menelan darahnya. Dalam sekejap mata, ki hidupnya yang awalnya putus asa tiba-tiba naik, mencapai kondisi puncaknya dalam sekejap. Nak, Raja ini tidak akan berterima kasih kali ini. Haha, mari kita lihat bagaimana Raja ini akan menghancurkan hukuman petir sialan ini. Raja Bulu Hijau tertawa liar. Tunggu. Su Fang menghentikan Green Feather King dan kemudian menyerang Lightning Punishment Cauldron. Asteris membelanjakan. Kuali hukuman guntur membawa aura kuno saat berputar. Pola dao atribut guntur kuno dan mendalam muncul di permukaannya. Meskipun terlihat bobrok, namun meledak dengan kekuatan ilahi atribut guntur yang mengejutkan. Jejak petir emas berputar di sekitar mulut kuali, membentuk pusaran. Asteris ledakan. Kuali hukuman petir emas sepertinya tertarik padanya. Sepotong petir terpisah dan tiba-tiba mengebor ke dalam kuali hukuman petir, mengeluarkan ribuan sinar kemasan. Kuali hukuman petir meledak dengan serangkaian raungan. Kuali itu bergetar tak terkendali. Pola tander dao juga berkedip-kedip, tapi tidak pecah. Lebih dari separuh kuali hukuman petir yang menakutkan diserap oleh kuali yang rusak. Melihat pemandangan ini, tidak ada satu orang pun yang tidak kaget. Semuanya tercengang hingga berubah menjadi potongan kayu. Ini kualinya. Tidak hanya bisa melahap pedang dari pedang guntur Yun Xiao, tapi juga bisa melahap kuali hukuman petir. Artefak dao macam apa ini? Mungkinkah itu artefak ilahi tingkat raja? Mata Huang Lingyao bersinar dengan cahaya yang sangat menakutkan. Pedang guntur Yun Xiao adalah salah satu dari sepuluh artefak dao besar yang terkenal. Pedang ki yang dilepaskannya sebenarnya ditelan oleh kuali yang rusak. Betapa luar biasanya hal itu. Kekuatan Lightning Punishment Cauldron ini sepuluh kali lebih mengerikan daripada Subthunder Sword Ki. Artefak dao yang begitu agung, bahkan jika itu bukan artefak ilahi yang legendaris, tetaplah sepuluh artefak dao besar. Bunuh Sufang dan ambil kuali ini. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Huang Lingyao. Tidak hanya Huang Lingyao, tetapi hampir semua kultifator yang melihat pemandangan ini pun heboh dan serakah. Mereka memiliki pemikiran yang sama dengan Huang Lingyao. Ledakan, ledakan, ledakan. Green Feather King menggunakan kemampuan bawaannya, menggulung badai aliran udara spasial dan bertarung dengan sisa separuh Lightning Punishment Cauldron. Segera, dia dikelilingi oleh kilat emas. Pada saat ini, Raja Bulu Hijau telah pulih ke kondisi puncaknya. Kekuatannya telah mencapai level Demon Royal. Sayapnya menggulung kekuatan ruang angkasa, terus-menerus menghancurkan petir. Retakan, retakan. Namun, kuali hukuman petir emas terlalu menakutkan. Green Feather King seperti burung pipit di tengah badai. Dia bisa dibunuh oleh Lightning Punishment Cauldron yang menakutkan kapan saja. Tiba-tiba, dengan raungan panjang, Sufang terbang keluar dan melangkah ke dalam badai Lightning Punishment Cauldron. Apa yang sedang dilakukan Sufang? Apakah orang ini, lelah hidup? Apakah dia mencari kematian? Bahkan Iblis Raja Wali, yang satu kakinya berada di alam kerajaan Iblis, tidak sanggup menanggung kuali hukuman petir yang ke-9. Dia hanya berada di alam abadi bulu. Bukankah dia sedang mencari kematian? Di kejauhan, para ahli dari Istana Kaisar Ketenangan dan alam abadi hukum surgawi semuanya tercengang. Mereka berteriak bahwa Sufang gila dan ceroboh. Dengan tambahan Sufang, kuali hukuman petir menjadi semakin ganas dan ganas. Ayolah, aku khawatir ini tidak cukup sengit. Sufang tertawa di dalam kuali hukuman petir. Dia tidak menunjukkan kekuatan ilahi apapun, melainkan membuka tubuh fananya dan membiarkan kuali hukuman petir menyerangnya. Ini gila, ini sombong. Ternyata Sufang tidak hanya membantu Raja Bulu Hijau berbagi kekuatan kuali hukuman petir, tetapi dia juga ingin menggunakan kekuatan kuali hukuman petir untuk membaptis tubuh fananya dan mengolah tubuh sejati hukuman guntur. Pada saat ini, kekuatan Lightning Punishment Cauldron yang dikeluarkan oleh Dark Jade Demon Emperor 10 kali lebih menakutkan daripada saat dia menyalakan Azure Demon Cauldron. Namun, Sufang tidak lagi sama. Tubuh fananya telah terlahir kembali dalam kekuatan Lightning Punishment Cauldron, menjadi lebih hebat lagi. Tubuh sejati kuali hukuman guntur miliknya juga telah mengambil bentuk dasar. Dia sekarang memiliki kemampuan untuk melawan dan bahkan menyerap kuali hukuman petir kesengsaraan surgawi. Kekuatan liar dari Lightning Punishment Cauldron langsung mengalir ke tubuhnya, menyapu setiap sudut. Sufang menggigil dan wajahnya berubah. Dia merasa tubuhnya akan meledak kapan saja. Suara Lau tiba-tiba bergema. Sufang, coba kendalikan kuali hukuman petir. Masuk ke roda Yin Yang Dao dan serang Yang Meridian. Itu benar. Petir juga merupakan kekuatan yang ekstrim. Aku bisa menggunakannya untuk menyerang Yang Meridian. Diingatkan oleh Lau, Sufang segera tercerahkan. Dia melepaskan pikirannya dan pada saat yang sama melepaskan kekuatan sumbernya, mengubahnya menjadi kekuatan Yin Dan Yang. Kekuatan ilahi Yin Dan Yang yang dipenuhi dengan keilahian transen dan meletus. Kekuatan Yin Dan Yang benar-benar merupakan kekuatan paling misterius di dunia. Ia bahkan menjinakkan kehendak Dao Surgawi dalam kekuatan Lightning Punishment Cauldron. Kekuatan kuali hukuman petir menjadi patuh, berubah menjadi kekuatan tumbukan yang didorong ke dalam roda Yin Yang Dao oleh kesadarannya. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Energi liar mengalir ke roda Yin Yang Dao yang dibentuk oleh 26 Yang Meridian. Itu seperti seekor kuda liar yang terlepas dari kendalinya, berlari kencang ke depan. Meridiannya sepertinya akan meledak kapan saja. Yang Meridian ke-27 yang menyerang mulai membengkak, siap meledak kapan saja. Itu benar-benar berhasil. Su Fang tertawa. Dengan latar belakang guntur, dia seperti dewa petir tertinggi, menakjubkan dan perkasa. Membelanjakan. Sebuah gerakan aneh meletus di Yang Meridian. Meridian ke-27 dipenuhi Yang Qi dan akan meledak. Kekuatan yang mengejutkan sedang terjadi. Yang Meridian ke-27 akhirnya akan segera lahir. Sembilan transformasi sembilan matahari akan memasuki transformasi ketiga. Transformasi sembilan matahari sembilan memiliki total sembilan bidang. Setelah Yang Meridian ke-27 terbentuk, dia akan melangkah ke transformasi ketiga dari sembilan transformasi sembilan matahari. Betapa mengejutkannya hal itu baginya. Secara tidak sengaja, Su Fang telah menemukan peluang besar untuk membentuk Yang Meridian ke-27 dan dengan kuat menangkapnya. Aku masih sedikit jauh dari kesuksesan. Terlebih lagi, sekarang bukan waktunya untuk menerobos. Su Fang ragu-ragu. Untungnya, kekuatan Lightning Punishment Cauldron hampir habis oleh dia dan Green Feather King. Su Fang dengan tegas menekannya dan berhenti menyerang Yang Meridian ke-27. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan Lightning Punishment Cauldron untuk memolah Lightning Punishment Cauldron. Bagaimana ini mungkin, dia menyempurnakan kekuatan Lightning Punishment Cauldron. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Raungan menggelegar bergema di kepala mereka. Bahkan Kaisar Abadi pun gemetar ketakutan ketika menghadapi kesengsaraan besar. Mereka seperti perempuan yang dipaksa menerima tamu. Mereka mengertakkan gigi dan menanggung baptisan, menahan kuasa kesengsaraan surgawi. Pada akhirnya, mereka akan menghabiskan kekuatannya sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, tubuh fisik dan roh primordial mereka akan berubah. Saat ini, Su Fang tidak hanya menggunakan baptisan kuali hukuman petir, tetapi juga menyempurnakan kekuatan kuali hukuman petir. Apakah ini masih manusia? Tidak. Bahkan binatang aneh seperti Pengklan tidak bisa melakukannya. Saat petir berangsur-angsur menghilang, sosok Raja Bulu Hijau dan Su Fang muncul dari dalam petir. Raja Bulu Hijau, selamat telah menjadi Kaisar Iblis. Nak, kita berada di pihak yang sama. Raja ini, tidak, Kaisar ini tidak akan berterima kasih. Keduanya tertawa satu sama lain, merasa sangat bahagia. Selanjutnya, kamu akan menerima baptisan kuali kesengsaraan dan secara resmi menjadi Kaisar Iblis. Ada pun sisanya. Serahkan padaku. Su Fang memandang kenalan lama istana Kaisar Ning dan alam abadi Dao Surgawi di kejauhan. Tubuhnya meledak dengan semangat juang. Oke, paling lama suatu hari nanti, aku akan memiliki kekuatan Kaisar Iblis. Saat itu, aku akan membunuh musuh bersamamu. Raja Bulu Hijau tidak mengikuti upacara. Ia segera duduk bersila di udara dan menerima baptisan. Kekuatan takasat mata merasuki tubuhnya. Matanya yang tajam menyapu kerumunan. Su Fang berkata dengan suara penuh penghinaan, semuanya, apakah kalian ingin mendatangiku bersama-sama atau satu persatu? Menyaksikan agresifitas tertinggi Su Fang dengan mata kepala mereka sendiri, beberapa penggarap dari kamar dagang dan kekuatan besar benar-benar menghilangkan pikiran serakah mereka. Junior yang sombong, beraninya kamu mengabaikan istana Kaisar Ning. Kaisar Ying adalah orang pertama yang menyerang. Kaisar Langit Klankin, Long Sao Jun, Huang Lingyao, dan banyak ahli lainnya juga melepaskan aura mereka dan bergegas menuju Su Fang. Ini adalah wilayah yang dikuasai oleh alam abadi Dao Surgawi. Su Fang dan Raja Wali Iblis itu adalah bagian dari alam abadi Dao Surgawi kita. Tuan Kaisar Ying dari Istana Kaisar Ning, silakan kembali. Sesosok melarikan diri dari kehampaan dan berdiri di depan Kaisar Ying. Tidak kusangka Kaisar abadi lain telah datang. 1265 Tuan Panjang Yuan Jun Alam abadi Hukum Surgawi dan Istana Kaisar Ketenangan keduanya berada di dunia besar Ao Abadi. Mereka adalah musuh dan terus-menerus bentrok satu sama lain. Kaisar Ying secara alami mengenali Kaisar Abadi ini dari Istana Kaisar Ketenangan. Kaisar Ying berkata dengan suara yang dalam, Tuan Long Yuan Jun, mari kita kesampingkan permusuhan antara alam abadi Hukum Surgawi dan Istana Kaisar Ketenangan. Mari kita tangkap Su Fang terlebih dahulu. Pria ini licik dan memiliki segala macam cara yang menantang surga. Jika dia lolos, tidak ada yang akan mendapat manfaat. Setelah berpikir sejenak, Tuan Long Yuan Jun menganggup dan setuju. Saya pernah mendengar tentang Su Fang. Untuk menangkapnya hidup-hidup, alam abadi Hukum Surgawi dapat mengesampingkan permusuhan untuk saat ini. Raja Wali Iblis itu milikmu. Sisanya milik alam abadi Hukum Surgawi dan alam abadi Kin besar. Tuan Long Yuan Jun, nafsu makanmu benar-benar besar. Kamu ingin mengambil Su Fang untuk dirimu sendiri. Yah, aku tidak ingin Iblis itu pergi. Saat Su Fang ditangkap hidup-hidup, saya akan mengambil artefak tau darinya terlebih dahulu. Selain itu, Anda harus memberi saya salinan pencerahan etiril. Kaisar Ying berkata dengan sangat tegas. Kesepakatan, Tuan Long Yuan Jun setuju sambil tertawa. Kedua belah pihak menawar, langsung memperlakukan Su Fang sebagai ayam lemah untuk disembeli. Su Fang melihat pemandangan ini dengan dingin. Dia diam-diam mengumpulkan mayat Kaisar, bawahannya, dan goblin besar untuk melindungi Raja Bulu Hijau di tengah. Istana Bulan Abadi juga menginginkan bagian dari kue itu. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan oleh alam abadi hukum surgawi dan Istana Kaisar Ketenangan. Suara dingin terdengar, diikuti oleh beberapa sosok. Para pembudidaya ini semuanya mengenakan jubah tau seputih salju dengan pola bulan. Mereka berasal dari Istana Bulan Abadi. Tuan Muda Suweyue juga ada di antara mereka. Mereka berada di sini untuk Kaisar Abadi yang kekuatannya telah mencapai alam abadi dunia. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lebih banyak sosok datang dari langit. Ternyata empat kekuatan, pintu gulir segudang langit jernih, konstelasi sembilan surga, Huoyan Sinrikyo, sekte meditasi Brahma, dan delapan kekuatan dari alam abadi ini, semuanya datang. Pembangkit tenaga listrik Istana Kaisar Ning, alam abadi hukum surga, dan alam abadi kin besar semuanya berhenti. Gerbang gulungan segudang langit jernih, konstelasi sembilan surga, Sufang adalah murid istimewa sekte Anda. Dia membunuh Lin Yihan dari kediaman pangeran ketenangan dan mencuri harta alam abadi dao surgawi. Jika Anda tidak mau jika kamu bermusuhan dengan alam abadi dao surgawi dan kediaman pangeran ketenangan, maka aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur. Jika kamu tidak ingin membawa malapetaka pada dua sekte besar, dengan patu berdirilah di samping dan lihatlah. Kaisar Ying juga mengancam. Sufang, berikan Raja Wali Iblis dan Kuali berharga di tanganmu yang dapat menyerap kesengsaraan guntur kepada sekte tersebut. Aku akan menjamin keselamatanmu. Eselon atas dari Clear Skisdor tidak lain adalah Dewa Abadi Suanlang. Ketika dia mendengar ancaman dari penguasa asal naga dan Kaisar Ying, dia tidak menanggapi. Sebaliknya, dia mengancam Sufang. Selain itu, dia tahu bahwa Sufang memiliki Kuali Hukuman Guntur. Jelas sekali, dia sudah lama tiba dan memata-matai dalam kegelapan. Kau ingin aku menyerahkan Raja Bulu Hijau dan Kuali Hukuman Guntur? Ini, apakah Clear Skis Myriad Scrolls Gate? Sufang awalnya tertegun, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Melihat Konstelasi Sembilan Surga, dia bertanya, bolehkah saya bertanya apa pendapat Eselon atas Istana Bintang? Pemimpin Konstelasi Sembilan Surga adalah Penatua Agung yang belum pernah dilihat Sufang sebelumnya. Dia kurus dan tinggi, memancarkan aura kesedihan dan kehampaan. Kultivasinya telah mencapai alam Dao Kedelapan dan dia juga merupakan Dewa Abadi Tertinggi. Namun, statusnya di sekte tersebut masih menjadi Penatua Agung. Tanpa menunggu Tetua Agung berbicara, sebuah suara keras datang dari belakang, Sufang adalah murid Konstelasi Sembilan Surga. Bagaimana Anda bisa meninggalkannya dalam kesulitan? Meskipun kediaman Pangeran Ketenangan dan alam Abadi Dao Surgawi sangat kuat, mereka tidak cukup untuk menakuti Istana Bintang. Sebelum suara itu meredah, sesosok tubuh melompat keluar. Itu adalah Tetua Puncak Aotian dari Istana Bintang, Aotian Zhang Hen. Tidak hanya bakat kultivasinya yang mengejutkan, tetapi ia juga memiliki karakter yang tangguh. Aotian Zhang Hen, bagaimana kamu bisa memutuskan sendiri masalah sekte ini? Kembalilah, Tetua Agung Istana Bintang berteriak dengan dingin. Kemudian, dia berbicara kepada Sufang dengan acuh-ta'acuh, Sufang, Meskipun kamu telah menyumbangkan pencerahan etiril pada sekte tersebut, kamu juga telah membawa banyak masalah pada sekte tersebut. Sekarang, Anda telah menyinggung delapan kekuatan sekaligus. Jika sekte itu melindungi Anda, itu pasti akan menyebabkan kehancuran sekte tersebut. Anda sebaiknya menjaga diri sendiri. Aotian Zhang Hen buru-buru berkata, Tetua Agung, jika kamu mengambil keputusan seperti itu, bukankah para murid akan sangat kecewa? Diam, apakah sekte lebih penting, atau murid lebih penting? Tetua Agung memarahi dengan tegas. Aotian Zhang Hen tidak punya pilihan selain mundur dengan marah. Clear Skis Myriad Scrolls Gate mengambil keuntungan dari situasi ini dan konstelasi sembilan surga meninggalkanku. Tatapan dingin Sufang menyapu eselon atas kedua sekte. Dia berkata dengan tegas, Sufang akan mundur dari kedua sekte tersebut. Gerbang segudang gulungan dan istana bintang tidak akan ada hubungannya lagi denganku. Wow! Kerumunan menjadi gempar. Master Dewa Suan Lang mencibir dengan nada menghina. Tuan Gu Hua Jun dan eselon atas lainnya memasang ekspresi mengejek di wajah mereka. Sisi istana bintang tampak suram. Para eselon atas sekte tersebut telah menerima berita pasti bahwa Istana Kaisar Ketenangan dan Alam Abadi Tiandao siap melancarkan serangan destruktif ke Istana Bintang kapan saja. Mereka tidak punya pilihan selain menyerahkan Sufang sekarang. Alam Abadi Tiandao, Istana Kaisar Ketenangan, dan kalian semua, datanglah bersamaku. Aku, Sufang, akan membawa kalian semua. Sufang menunjuk kerumunan itu dari jauh. Dia akan bertarung melawan delapan kekuatan. Aura mendominasi yang tak tertandingi muncul secara spontan. Kaisar Ying adalah orang pertama yang menyerang. Dia seperti seorang kaisar yang tinggi dan perkasa. Dia meledak dengan aura mendominasi yang tak tertandingi yang langsung menutupi Sufang, para ahli, dan Big Goblin. Kaisar mayat membuka mulutnya dan mengeluarkan hembusan racun mayat. Dalam sekejap, kekosongan di depannya berubah menjadi domen racun mayat. Racun mayat melonjak seperti air pasang. Kaisar Ying, aku akan menyerahkan mayat kaisar ini padamu. Setelah ini, aku pasti akan memenuhi janjiku. Tuan asal naga tertawa. Aura naga di tubuhnya meledak, membentuk bayangan naga dewa yang berenang di sekelilingnya. Sepanjang jalan, dia dihancurkan dengan aura yang luar biasa. Enyah. Sufang melepaskan kuali hukuman guntur. Dia membentuk segel dan mengeluarkan kekuatan hukuman guntur. Petir menyebar. Kemudian, dengan suara retakan yang keras, kilat umu dengan benang emas samar keluar dari mulut kuali. Kuali hukuman guntur tidak hanya digunakan untuk menyerap hukuman guntur. Itu juga bisa melepaskan hukuman guntur yang diserap. Sufang telah menyatu dengan kuali hukuman guntur. Dia bisa mengendalikannya dengan mudah. Dengan kuali hukuman guntur, dan kuali hukuman guntur yang baru saja menyerap begitu banyak kuali hukuman guntur, dia melepaskan semuanya. Asal naga instan terasa seperti dia akan berubah menjadi abu. Dia terkejut. Kekuatan ini bahkan lebih menakutkan daripada 10 instrumen dao besar. Instrumen dao macam apa ini? Dia berpikir dalam hati. Sufang hanya berada di alam abadi surgawi. Bagaimana dia bisa menggunakan artefak dao yang begitu kuat? Lonceng kekaisaran. Pada saat kritis ini, cahaya kemasan menyembur dari atas kepala tuan asal naga. Setelah sekejap, itu berubah menjadi kuali perunggu yang tingginya lebih dari 10 kaki. Itu memiliki aura kuno. Dong. Di bawah kendali Dragon Origin Lord, bel perunggu berbunyi dengan suara bel yang kuat dan panjang. Suara bel dipenuhi dengan kekuatan ilahi dari penguasa tertinggi. Dipenuhi aura hikmat dan bermartabat yang membuat orang tanpa sadar ingin tunduk dan memujanya. Aura yang luas dan megah menyelimuti ruang ini. Lonceng perunggu ini adalah artefak dao yang dapat melepaskan kekuatan suci kaisar. Itu berada di puncak kelas tertinggi dan sangat luar biasa. Namun, bahkan dengan kekuatan Dragon Origin Lord, dia tidak dapat sepenuhnya mengaktifkan kekuatan penuh dari puncak artefak dao tingkat tertinggi. Dia hampir menghabiskan seluruh energi kaisarnya. Retakan. Petir dari kuali hukuman guntur sangat keras dan kuat, menghancurkan belenggu bel. Dong. Petir menyambar bel perunggu. Cahaya memercik ke segala arah, mewarnai ruangan. Gemuru guntur memekakkan telinga. Beberapa sesepuh terguncang hingga mereka tidak bisa terbang. Turbulensi spasial menyapu ke segala arah, melanda lebih dari sepuluh ahli dari alam abadi hukum surgawi. Tanda dao pada bel perunggu hancur dan cahayanya menghilang. Dengan suara mendesing, itu mengalir ke kepala Dragon Origin Lord. Dragon Origin Lord terperangkap dalam pusaran spasial dan terluka parah. Meskipun kuali hukuman guntur, artefak dao tingkat tertinggi Raja Yue telah rusak, kekuatannya sangat menakutkan. Hampir pada saat yang sama, Biksu, Dai Yong, dan lima orang aneh dari dao hantu bergabung untuk membunuh Kaisar Abadi dari alam abadi kin besar. Mereka menekan Kaisar Abadi dari alam abadi kin besar, memaksanya mundur. Dia hanya bisa membela diri dan tidak bisa melawan. Zhu Huang, Bai Ling, dan Big Goblin lainnya, serta Raja Bamo dan Raja Sai Suwe, dua mantan raksasa gunung setan surgawi, membuat penguasa asal naga, Huang Lingyao, dan para tetua lainnya sibuk. Menghadapi banyak ahli dari alam abadi hukum surgawi, kediaman Kaisar Ketenangan, dan alam abadi kin besar, Zhu Fang tiba-tiba melepaskan mayat yang telah dibangkitkan dan tanpa rasa takut menyerang kerumunan, memulai pembantaian berdarah. Zhu Fang berjaga di samping Raja Bulu Hijau, mengaktifkan kemampuan kesempurnaannya yang hebat dan memperhatikan setiap gerakan di sekitarnya, terutama Huang Lingyao. Selama salah satu dari mereka mengaktifkan pedang guntur Yun Xiao, Zhu Fang akan menyerang. Di udara, suara pertempuran mengguncang langit saat semakin banyak ahli yang terjatuh. Pertempuran hebat seperti itu jarang terlihat dalam seribu tahun terakhir di alam abadi. Para penggarap yang menyaksikan dari jauh semuanya merasakan hati mereka gemetar karena ketakutan, keterkejutan dan keterkejutan. Bukankah Zhu Fang langsung dihancurkan oleh beberapa kekuatan? Bagaimana situasi seperti ini bisa terjadi? Orang ini sebenarnya mengendalikan kekuatan yang begitu menakutkan dan kuat. Tuan Muda Sueyue awalnya ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Zhu Fang dan menghapus rasa malu dari pintu seribu gulungan langit jernih. Pada saat ini, tampaknya pertempuran ini akan menjadi pertempuran besar demi kebangkitan Zhu Fang. Dibandingkan dengan Zhu Fang, apa yang disebut sepuluh Tuan Muda hebat hanyalah sebuah lelucon. Orang ini sudah dewasa. Istana Bulan Surgawi seharusnya tidak memprovokasi musuh sekuat itu, kata seorang kaisar langit dari Istana Bulan Surgawi dengan suara yang dalam. Mata Penatua Agung Konstelasi Sembilan Surga dipenuhi dengan penyesalan. Su Fang awalnya adalah murid Istana Surgawi. Pasukannya seharusnya menjadi milik Istana Surgawi. Suan Lang Imortal dari Clear Sky Towsan Scrolls Door juga memiliki ekspresi yang sangat jelek. Guru Gu Hua Jun mengirimkan suara roh primordial, abadi-abadi, Su Fang telah menyimpan dendam terhadap masalah hari ini. Jika kita tidak mengambil kesempatan ini untuk melenyapkannya, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Kilatan dingin melintas di mata Suan Lang Imortal, dan dia menjawab dengan roh primordialnya, tunggu dan lihat. Beberapa kekuatan lain menghilangkan gagasan untuk mengambil keuntungan dari situasi ini, sementara yang lain terus menunggu dan menonton, siap untuk mengambil keuntungan. Su Fang, kamu benar-benar mengejutkanku. Hanya dalam beberapa dekade, kamu benar-benar memiliki kekuatan yang begitu kuat. Namun, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, itu akan langsung berubah menjadi abu di depan kediaman Kaisar Ketenangan Tertinggi. Kaisar Ying tiba-tiba mencibir dan melepaskan sosok dari ruang di tubuhnya. Tentunya, dia juga memiliki instrumen ajaran dengan ruang yang sangat besar, yang khusus digunakan untuk membawa para ahli berkeliling. Dalam sekejap mata, lebih dari 50 ribu petani berkumpul di depan Kaisar Ying. Di antara mereka, ada lebih dari 20 ahli yang sekuat tetua agung seperti Lin Yi Han. Kali ini, kediaman Kaisar Ning menampilkan seluruh kekuatan yang mereka miliki di kandang pemakaman dewa. Bersaing dalam jumlah. Dengan senyuman dingin, Su Fang mengungkapkan keagungan seorang tuan. Hampir 30 ribu komandan junior dibebaskan. Setiap 200 komandan junior membentuk formasi pertempuran dan menggabungkan aura, roh primordial, dan bahkan momentum mereka menjadi satu dengan Grand Unity Divine Art. Su Fang meninggalkan separuh komandan junior di sisinya untuk mengintimidasi pasukan lain yang mengawasi. Setengah lainnya menyerang para ahli dari kediaman Kaisar Ning. 200 komandan junior membentuk serangan gabungan dengan Grand Unity Divine Art, yang setara dengan seorang ahli di level Great Elder. Lebih dari 10 ribu komandan junior setara dengan lebih dari 50 tetua agung. Meskipun ada banyak ahli di kediaman Kaisar Ning, mereka bagaikan selembar pasir lepas. 1266 Wus, wus, wus. Semakin banyak tokoh yang menuju ke tempat kejadian. Ternyata mereka adalah ahli dari dunia abadi Dausurgawi dan dunia abadi Kin Besar. Mereka telah menerima pesanan dan bergegas. Ada lebih dari 100 ribu orang dari kedua kekuatan. Di bawah komando penguasa asal naga, mereka bergabung dalam pertempuran dan dengan cepat membalikkan situasi yang tidak menguntungkan. Tuan Suan Lang, Su Fang tidak memiliki ahli yang bisa melawan Kaisar Abadi. Dia sendiri tidak perlu takut. Jika Anda tidak bertindak sekarang, Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi ketika iblis rok pulih setelahnya. Melewati masa kesusahan besar, desak guru Gu Hua Jun lagi. Dewa Abadi Suan Lang masih ragu-ragu. Tuan Gu Hua Jun menambahkan bahan bakar ke dalam api, Su Fang memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Ditambah Suan Yin Tian adalah musuh lamamu. Jika keduanya bekerja sama, Tuan Suan Lang tidak akan lagi mendapat tempat di Clear Sky Miriat Scroll Sekte. Belum lagi. Orang ini memiliki artefak Dao yang tiada taranya. Dengan ranah kultifasinya, tidak mungkin dia mengaktifkannya untuk kedua kalinya, jika kita membunuhnya. Ekspresi kejam muncul di mata Dewa Abadi Suan Lang. Dia berteriak, Su Fang, Beraninya kamu mengkhianati Clear Sky Miriat Scroll Gate. Kamu telah melakukan pengkhianatan. Hari ini, aku akan membereskanmu atas nama Sekte. Begitu dia selesai berbicara, para ahli dari Clear Sky Miriat Scroll Gate bergegas menuju Su Fang. Mereka melepaskan auranya atau membuang artefak Dao mereka. Tercelah. Niat membunuh muncul di mata Su Fang. Dewa Abadi Suan Lang tiba-tiba mengeluarkan aura yang mengejutkan. Dia mengaktifkan pedang terbang tingkat tertinggi dan melepaskan pedang ki yang berisi lima elemen logam, kayu, air, api, dan tanah. Clear Sky Miriat Scroll Gate memiliki segala macam kemampuan luar biasa. Sebagai kaisar abadi dari Sekte tersebut, Dewa Abadi Suan Lang secara alami menguasai teknik yang luar biasa. Dalam sekejap, aura Dewa Abadi Suan Yu menghempaskan banyak komandan junior yang menjaga di depan Su Fang. Dia langsung menyerang Su Fang. Niat pedang yang menakutkan membentuk belenggu yang akan mencabik-cabik Su Fang. Aku tidak menyangka orang tak tahu malu sepertimu berada di pintu seribu gulungan langit jernih. Tersesat. Dengan teriakan dingin, Pedang Reinkarnasi Dunia Bawah muncul di tangannya. Su Fang melepaskan kekuatan Dewa Reinkarnasi yang kuat. Pedang hijau yang gagah dan mendalam sepanjang tiga kaki melepaskan niat Pedang Reinkarnasi yang mengejutkan, mendorong kembali niat Pedang Lima Elemen Raja Abadi Suan Lang dan serangan ahli gerbang segudang langit jernih. Artefak Dao yang tiada tarahnya. Artefak Dao lainnya yang tiada tarahnya. Fakta bahwa seorang penggarap alam Feder Immortal telah mengaktifkan Artefak Dao kedua yang tiada tarahnya secara berturut-turut membuat Dewa Abadi Suan Lang merasa semakin tidak percaya. Pikirannya bergemuruh. Karena lengah, Dewa Abadi Suan Lang buru-buru mundur. Namun, dia masih tersapu oleh SWAT Inten yang luas dan perkasa. Seketika, auranya hancur, dan tubuhnya terkoyak, menyebabkan dia terbang sejauh tiga kilometer dalam keadaan yang menyedihkan. Melihat Sufang, mata Dewa Abadi Suan Lang dipenuhi dengan kebingungan. Karakter orang ini licik dan mencurigakan. Untuk sesaat, dia tidak berani melangkah maju. Memang benar, Sufang tidak memiliki kekuatan seorang Dewa Surgawi. Namun, dia memiliki dan dapat mengendalikan pedang reinkarnasi dunia bawah. Artefak Dao tiada tarahnya yang berada pada level yang sama dengan 10 artefak Dao besar. Meskipun dia hanya bisa mengaktifkan lebih dari separuh kekuatannya, itu lebih dari cukup untuk melindungi dirinya sendiri di hadapan Dewa Surgawi. Pakar Klirski Smiriat Scrolls Gate yang mengikuti di belakang Dewa Abadi Suan Lang tidak memiliki kekuatan yang sama dengannya. Seketika, dia dikelilingi oleh bawahan Sufang. Tiba-tiba, Tuan Gu Hua Jun keluar dari bawah. Ternyata orang tersebut diam-diam berputar-putar di bawah seperti ular berbisa, menunggu kesempatan untuk memberikan pukulan fatal kepada mangsanya. Pergi ke neraka. Melihat serangan diam-diam itu akan berhasil, Tuan Gu Hua Jun mengungkapkan senyuman sinis. Dengan aura yang cepat dan ganas, pedang terbangnya menusuk dengan keras. Bayangan hitam tiba-tiba muncul, menghalangi pedang terbang itu dengan tubuhnya. Pandangan sekilas yang mengejutkan. Orang yang menahan serangan fatal bagi Sufang ternyata adalah monster yang terlihat seperti gorila. Ada mulut besar yang ganas dan menakutkan di dadanya, seperti setan. Monster ini secara alami adalah hantu yang dilepaskan oleh Sufang. Dengan kemampuan tubuh fisik sempurna Sufang dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, bagaimana mungkin dia tidak merasakan bahwa seseorang sedang menyergapnya. Dia sudah bersiap untuk itu. Suara mendesing. Tubuh hantu itu tiba-tiba pecah berkeping-keping, berubah menjadi air darah hitam merah. Itu berguling dan melilit kepala Master Gu Hua Jun. Hantu itu mengolah laut darah dunia bawah. Meskipun jauh lebih rendah daripada Sufang, ia memiliki racun kuat yang bahkan tidak dimiliki Sufang. Air darah langsung merusak tubuh fisik hantu itu. Kemampuan melahap laut darah dunia bawah yang menakjubkan menyebabkan tubuh dengan cepat berubah menjadi bagian dari air darah, dan kemudian menyatu dengannya. Hanya dalam waktu beberapa saat, bahkan tidak ada jejak tetua agung yang tersisa. Air darah kembali menjadi wujud hantu dan berdiri di samping Sufang. Melihat adegan ini, Dewa Abadi Suan Lang tercengang. Wajah ahli kaisar abadi ini juga menunjukkan ekspresi ngeri. Dia takut dengan kemampuan dan metode ilahi Sufang yang tak ada habisnya. Dia benar-benar menghilangkan gagasan untuk membunuh Sufang, tetapi dia tidak mau pergi begitu saja. Sufang tidak lagi memperhatikan Dewa Abadi Suan Lang. Melihat sisi lain dari medan perang, dia tidak bisa menahan alisnya. Ahli kaisar abadi Kin besar benar-benar ditekan di bawah pengepungan Biksu, Dai Yong, dan lima orang aneh dari Dao Hantu. Namun, orang ini adalah seorang ahli kaisar abadi, dan jelas mustahil untuk menjatuhkannya. Long Lingjun, Huang Lingyao, dan tetua agung dari dua kekuatan besar juga ditindas oleh Bai Ling, Suhuang, dan ahli Bik Goblin lainnya, Bam Mo Lord, dan Sue Say Lord. Huang Lingyao masih belum menggunakan pedang guntur Yun Xiao. Rencana wanita ini sangat dalam, dan tidak ada yang tahu apa yang dia rencanakan. Namun, di sisi lain medan perang. Segalanya tidak terlihat bagus. Dengan tambahan seratus ribu ahli dari dunia abadi Kin besar dan dunia abadi Dao Surgawi, para komandan junior dan pembudidaya yang dibangkitkan ditekan dan dipaksa mundur. Hanya beberapa dari ribuan penggarap yang dibangkitkan yang tersisa, dan banyak dari komandan junior juga telah jatuh. Segera, puluhan ribu pembudidaya dilepaskan dari botol kaisar agung musim semi kuning, dan setengah dari komandan junior di sampingnya diperintahkan untuk pergi dan mendukung. Situasi akhirnya stabil, dan lambat laun menjadi jalan buntu. Namun, jika mereka terus menunda, kekuatan lain yang mengawasi dari pinggir lapangan pasti akan menyerang mereka saat mereka terjatuh, dan situasinya masih kurang baik. Tatapan Sufang tertuju pada Kaisar Ying, yang sedang melawan Kaisar Mayat, dan matanya memancarkan cahaya dingin yang tajam. Dia dengan dingin berkata kepada Roh Primordial II, Roh Primordial II, cobalah membunuh Kaisar Ying. Orang ini memiliki artefak Dao yang dapat bertahan melawan serangan Roh Primordial. Jangan mencoba merasukinya. Dipahami. Roh Primordial II merespons, dan mengendalikan tubuh Kaisar Mayat untuk tiba-tiba menyerang Kaisar Ying tanpa mempedulikan hal lain. Namun, meski serangannya sengit, namun penuh kekurangan, dan fluktuasi kikematian juga menjadi kacau. Itu tampak seperti anak panah di akhir penerbangannya. Tinju Kaisar, kekuatan ilahi tanpa batas. Tertawa terbahak-bahak, Kaisar Ying menemukan celah, dan dengan aura yang tak terkalahkan dan mendominasi, dia meninju. Tanpa diduga, mayat Kaisar tidak menghindar sama sekali, dan langsung menggunakan tubuhnya untuk menerima serangan. Tinju Kaisar Ying mendarat dengan keras di dada Kaisar Mayat, dan langsung membuat lubang besar, dan tubuh Kaisar Mayat terus hancur. Tubuh abadi, kali ini, kamu pasti akan mati. Memiliki Roh Primordial tertinggi Kaisar Mayat, kenapa kamu tidak menggunakan kekuatan Roh Primordialmu padaku? Kaisar Ying tertawa keras dan sangat bangga. Pada saat ini juga, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari tubuh Kaisar Mayat, dan cakar yang tajam dan tajam mendarat di dada Kaisar Ying, dan meledak. Gelombang demoniki menerobos pertahanan Kaisar Qi, dan merusak organ internalnya. Segera, dia memuntahkan seteguk darah, dan menjerit sedih. Sosok ini adalah Iblis Desolate yang dikendalikan oleh Roh Primordial II, dan menggunakan mayat Kaisar sebagai umpan, dia melepaskan serangan sengit, dan melukai Kaisar Ying dengan parah. Iblis Desolate menggunakan teknik gerakan hantu surgawi, dan memanfaatkan situasi untuk menerkam, dan benar-benar memeluk Kaisar Ying dengan erat. Minggir. Kaisar Ying meraung, dan terlepas dari lukanya, dia melepaskan Ki Kaisarnya lagi dan lagi, dan akhirnya mengusir Iblis Desolate itu. Dalam sekejap. Roh Primordial II mengubah tubuhnya lagi, dan sekali lagi merasuki Kaisar Mayat, dan dengan cepat mengumpulkan Ki kematian ke dalam telapak tangan besar, dan dengan gelombang aura kematian, ia menghantam kepala Kaisar Ying. Kali ini, kepala Kaisar Ying dihancurkan seperti semangka, dan tubuhnya dibawa ke ruang mayat Kaisar oleh Roh Primordial II. Kaisar abadi tertinggi di kediaman Kaisar Ning telah jatuh. Di medan perang besar, tempat ratusan ribu orang berkumpul, tiba-tiba terjadi hening sejenak. Kejutan dan kengerian yang tiada taraf. Saat ini, raungan panjang tiba-tiba terdengar, dan suaranya membubung ke langit, dan bahkan kehampaan di sekitarnya berfluktuasi. Kemudian, Raja Bulu Hijau, yang telah berubah menjadi tubuh aslinya, bergegas ke langit. Dia berputar-putar di udara, dan aura menakjubkan muncul dari kehampaan. Sayap besarnya mengepak dengan liar, memicu gelombang aliran udara ruang waktu yang kacau, mengembun menjadi bila angin yang bergejolak, dan menyapu ke bawah dengan suara siulan. Selama para ahli dari dunia abadi surga dao dan dunia abadi kin besar ditangkap oleh bila angin, tubuh mereka terkoyak-koyak, dan ribuan ahli terbunuh seketika. Kemudian, Raja Bulu Hijau berubah menjadi seberkas cahaya hijau, dan bergegas menuju kerumunan dengan suara swosh. Sayapnya memicu turbulensi spasial, dan sepasang cakar tajam muncul, memicu hujan darah. Sungguh Kaisar Iblis yang menakutkan, pembunuhan yang tidak disengaja, kejam dan kejam. Tuan itu perkasa. Kaisar Bulu Hijau itu perkasa. Bunuh, bunuh, bunuh. Kaisar Ying telah jatuh, dan pihak Sufang memiliki Kaisar Iblis tambahan yang menakutkan, yang membuat banyak bawahan Sufang tiba-tiba bersemangat, dan semangat mereka melonjak, dan mereka menyerang musuh dengan ganas. Mundur. Segera, itu berubah menjadi kekalahan telak. Para ahli dari dunia abadi Heaven Dao, dunia abadi Kin besar, dan istana Kaisar Ning, yang dulunya sangat menakjubkan dan sombong di alam abadi ini, sekarang seperti sekawanan domba yang disembeli oleh binatang buas. Para ahli keluarga Kin di dunia abadi Kin besar membuat keputusan cepat, dan mereka mengeluarkan seni sihir tipe petir yang mengejutkan. Seluruh tubuh mereka sepertinya telah berubah menjadi sambaran petir, dan para ahli Big Goblin di sekitarnya, seperti Bailing, terlempar. Dalam sekejap, mereka melarikan diri dari jarak puluhan ribu kaki, dan kemudian menghilang ke dalam kehampaan. Pergi. Dalam kekacauan tersebut, Dragon Origin Lord yang terluka parah mengeluarkan cetakan tangan yang tak tertandingi, yang berubah menjadi naga dewa yang panjangnya lebih dari 200 kaki, dan menampilkan aura mengesankan yang meledakkan para ahli Big Goblin, termasuk Dragon Origin Lord, Huang Lingyao, dan ahli lainnya dari Heaven Dao Immortal World, dan naik ke langit dan menghilang di udara. Melihat situasinya tidak baik, dewa abadi Suan Lang terbang lebih dari 10 mil jauhnya. Kemudian, sebuah suara lurus terdengar, Su Fang, kamu mengkhianati sektemu, membunuh sesama muridmu, dan membantai para penggarap Dao Abadi. Tidak ada perbedaan antara kamu dan ras iblis. Tunggu saja, bukan hanya kamu, bahkan Suan Yintian pun tidak akan beruntung bersamamu. Suara mendesing. Tanpa perintah Su Fang, Raja Bulu Hijau terbang keluar, dan sebelum suara dewa abadi Suan Lang turun, dia telah melakukan perjalanan lebih dari 10 mil jauhnya. Ceritan datang. Green Feather King terbang kembali, dan dia telah berubah menjadi bentuk manusia. Dia berkata dengan sangat enggan, saya hanya melukainya sedikit, dan dia melarikan diri. Bagaimanapun, dewa abadi Suan Lang adalah seorang ahli kaisar abadi, dan wilayah kekuasaannya telah mencapai alam delapan Dao Abadi. Bagaimana dia bisa begitu mudah dibunuh? Jika dia tidak takut setengah mati, Raja Bulu Hijau tidak akan bisa melukainya dengan mudah, meskipun dia telah menjadi kaisar iblis. Pertempuran telah usai. Para ahli dari rumah kaisar ketenangan, dunia abadi surga Dao, dan dunia abadi kin besar, yang merupakan kekuatan utama di domain abadi ini, telah mati atau melarikan diri, dan hampir 10 ribu orang ditangkap hidup-hidup. Para ahli dari berbagai dunia abadi semuanya terkejut. Mulai hari ini dan seterusnya, ada kekuatan baru di domain abadi ini, menginjak tulang dan darah dari tiga kekuatan. Ia kuat dan mendominasi, dan momentumnya tidak dapat dihentikan. Semua kekuatan telah menyerah pada gagasan untuk mendapatkan wawasan sejati etiril dari Sufang, serta artefak mahadau. Setidaknya di domain abadi ini, kekuatan Sufang secara keseluruhan benar-benar luar biasa. Terlebih lagi, mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri betapa kejam, kuat, dan mendominasinya dia. Siapa yang berani mempunyai gagasan tentang dia? 1268. Fiu! Penatua Agung Konstelasi Sembilan Surga dan Aotian Changhen terbang mendekat. Tetua Agung menangkupkan tinjunya dan berkata, Sufang, istana bintang juga mengalami kesulitan. Saya harap Anda dapat memahaminya. Sufang berkata dengan dingin, kamu tidak perlu bersikap sopan, Tetua Agung. Sufang sudah sangat bersyukur karena istana bintang tidak memukulnya ketika dia jatuh seperti pintu seribu gulir. Tetua Agung dapat mendengar sarkasma dalam nada suara Sufang. Dia tersenyum pahit tetapi tidak menyerah, jika kamu bisa kembali ke istana bintang, kamu pasti akan dihargai oleh ketua istana. Sufang sudah menjelaskan bahwa dia akan meninggalkan istana bintang mulai hari ini dan seterusnya. Star Palace telah mengasuh Sufang dan Sufang akan mengingatnya. Namun, mengenai kembali ke istana bintang, Tetua Agung, mohon jangan menyebutkannya lagi. Bai Ling mencibir, baru saja, kamu tidak membantunya dan ingin memutuskan semua ikatan. Sekarang, kamu ingin adikku kembali. Kulitmu sangat tebal. Wajah Tetua Agung terbakar dan dia menyesalinya. Dia membawa semua orang dari Star Palace dan pergi. Para ahli dari istana bulan abadi mengikutinya. Tuan muda Sueyue yang sangat arogan meminta maaf kepada siang Sufang di Clear Sky Myriad Scroll Door. Kaisar abadi dari istana bulan abadi juga mencoba yang terbaik untuk berteman dengan Tuan muda Sueyue. Para ahli dari kekuatan lain juga maju satu demi satu. Sufang mencibir dalam hatinya, jika akulah yang kalah hari ini, orang-orang ini akan segera menerkamku seperti serigala lapar dan merobek sepotong dagingku. Sekarang, lo berbicara dari batu giyok merah jauh di dalam tubuhnya, ini adalah hukum alam. Jika kamu lemah dan rendahan, kamu akan diintimidasi dan bahkan dimakan. Namun, ketika kamu kuat, akan ada orang yang akan menyanjungmu. Kekuatan Anda saat ini tidak sepenuhnya kuat. Anda tidak dapat menyinggung kedelapan kekuatan tersebut. Anda masih harus menghadapi apa yang harus Anda hadapi. Saat aku cukup kuat, orang-orang ini akan tunduk padaku atau langsung membunuhku. Sufang dipenuhi dengan niat membunuh. Di permukaan, Sufang menanganinya satu persatu sambil tersenyum. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya ke arah kerumunan dan berkata, Sufang baru saja bertempur hebat hari ini. Aku harus memanfaatkan waktuku sebaik-baiknya untuk memulihkan diri, jadi aku tidak akan menemanimu. Menyingkirkan bawahannya, Sufang melompat ke punggung Raja Bulu Hijau, yang telah berubah menjadi monster, dan terbang menjauh. Melihat medan perang berdarah, delapan kekuatan semuanya memiliki pemikiran berbeda. Istana Kaisar Ketenangan, Alam Abadi Hukum Surgawi, dan Alam Abadi Kin Besar telah menderita kerugian besar kali ini. Bagaimana kekuatan ketiga Kaisar Abadi bisa menyerah begitu saja? Selanjutnya, tidak akan ada kekurangan balas dendam yang gila-gilaan. Akankah Sufang menjadi seperti komet yang akan segera jatuh setelah memancarkan cahaya yang cemerlang, atau akankah dia menjadi seperti terik matahari yang akan menembus tiga kekuatan dan menjadi penguasa wilayah abadi ini? Delapan kekuatan sedang menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Fiu! Green Feather King, yang telah berubah menjadi batu raksasa, muncul di atas punggung gunung di Gat Burying Enklosure. Dengan kecepatan Green Feather King saat ini, dia dapat menempuh jarak beberapa ratus mil dengan kepakan sayapnya. Saat ini, dia sudah berada lebih dari 10 ribu mil jauhnya dari medan perang. Menemukan sebuah lembah, Raja Bulu Hijau menjatuhkan Sufang. Selamat, Raja Bulu Hijau, karena telah maju menjadi Kaisar Bulu Hijau. Sufang akhirnya punya waktu untuk memberi selamat kepada Raja Bulu Hijau. Raja Bulu Hijau, bukan, Kaisar Bulu Hijau mulai sekarang, juga menghela nafas secara emosional. Aku benar-benar tidak menyangka bisa maju ke Kaisar Iblis begitu cepat setelah datang ke alam abadi agung bersamamu. Ini semua berkat Senior Raskun. Saat menyebut Raskun, Kaisar Bulu Hijau, yang berwujud manusia, tampak sedih. Kemajuanmu menjadi Kaisar Iblis juga merupakan keinginan Senior Raskun. Kamu tidak perlu bersedih. Suatu hari, Anda akan naik ke berbagai dunia dan menjadi Dewa Iblis tertinggi. Sufang menepuk bahu Kaisar Bulu Hijau dan menghiburnya. Kaisar Bulu Hijau bangkit. Itu benar. Aku masih harus pergi ke berbagai dunia dan memenuhi permintaan terakhir Senior Raskun. Sufang membuat susunan di lembah. Dia mengeluarkan pembulu darah roh dan memasukkannya ke dalam lembah, membiarkan bawahannya keluar dan berkultivasi. Kali ini, dia membunuh puluhan ribu ahli dari tiga faksi utama dan menjarah semua sumber daya mereka. Selain itu, Sufang juga mengeluarkan pelet langit abadi Yin Yang dan berbagai sumber daya lainnya untuk dikembangkan oleh bawahannya. Itu cukup untuk meningkatkan kekuatan mereka ke level lain. Dia juga mengatur agar Kaisar Bulu Hijau, Bai Ling, dan beberapa monster burung bersayapnya pergi ke berbagai bagian kandang pemakaman Dewa untuk menanyakan tentang tubuh fisik tertinggi dari delapan faksi utama, serta para penggarap kuno yang kuat dan telah dibangkitkan. Tempat tinggal setan. Ketika saatnya tiba, mereka akan menekannya satu persatu dan meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Setelah pengaturan dibuat, Sufang tidak sabar untuk memasuki ruang transformasi krucibel. Duduk bersila di tengah ruang transformasi wadah, Sufang mengabaikan fakta bahwa dia berada di kandang pemakaman Dewa. Dia juga tidak peduli dengan balas dendam kediaman Kaisar Ketenangan, Alam Abadi Dau Surgawi, dan Kin Besar. Alam Abadi, dia perlahan-lahan memasuki kondisi tenang. Dia menerobos 27 meridian yang dan melangkah ke transformasi ketiga dari sembilan transformasi sembilan matahari. Sembilan transformasi sembilan matahari memiliki total sembilan alam. Setiap transformasi akan membawa perubahan yang luar biasa. Saya tidak tahu apa yang akan dihasilkan oleh transformasi ketiga bagi saya. Saya sangat menantikannya. Mata Sufang tampak sehat dan segar, dan hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Setiap meridian yang membutuhkan kesempatan untuk terbentuk. Ketika Kaisar Bulu Hijau sedang melewati masa kesengsaraan, Sufang memanfaatkan kesempatan itu dan menyempurnakan kekuatan kesengsaraan guntur, hampir membentuk meridian yang ke-27. Sekarang, yang perlu dia lakukan adalah memusatkan seluruh energinya untuk menerobos meridian yang baru. Ledakan. 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 Kekuatan 26 meridian yang dan seluruh tubuh seperti banjir di lembah, menyerang meridian yang ke-27 dengan ganas. Seluruh meridian membengkak, seolah-olah akan pecah atau meledak. Bahkan istana yin yang dao pun bergetar. Berkali-kali dampaknya datang. K, 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 istana yin yang dao bergetar hebat. Setelah ribuan dampak kekerasan, meridian yang ke-27 akhirnya terbentuk. Nyala api yang murni menyala saat seberkas cahaya yang murni dengan cepat menyapu dari satu ujung meridian ke ujung lainnya. Kemudian, itu menutupi seluruh istana dao langit dan bumi. Meridian yang ke-27, yang sedang diserang, membengkak hebat sebelum langsung menjadi tenang dan berubah menjadi meridian diok. Meridian yang ke-27 akhirnya lahir. Setelah menyerap sembilan yin Froski dari alam suci primordial chaos dan menggabungkannya dengan yang kuintesential ki murni dari 26 meridian yang, ia melonjak ke meridian yang ke-27. Ki klasik melonjak, dan meridian yang ke-19 hingga meridian yang ke-27 terbakar dengan nyala api yang menakjubkan. Posisi meridian yang mulai berubah. Ekor meridian yang terhubung, membentuk keadaan melingkar yang tidak beraturan. Semua yang ki menyatu menjadi satu dan beredar di meridian. Ini seharusnya belum berakhir. Dengan pengalaman transformasi kedua, Sufang tahu bahwa transformasi ketiga yang sebenarnya baru saja dimulai. Memang, sembilan meridian yang yang baru terbentuk dari transformasi ketiga mulai bergerak perlahan. Ketika mereka mencapai pinggiran sembilan meridian yang dari transformasi kedua, mereka menghubungkan ekor ke ekor, membentuk ruang yang ki melingkar baru. Transformasi berlanjut. Meridian yang ke-27 menghubungkan ekor ke ekor, membentuk pola spiral yang ki yang dibentuk oleh tiga meridian yang itu terlihat lebih dalam dan mendalam, seperti dao surgawi tertinggi yang misterius. Ledakan. Saat pusaran meridian yang menjadi tenang. Yang ki dan ki klasik menyatu, dan aura ganas tiba-tiba meletus. Rasanya seperti ribuan tentara dan kuda berlari kencang. Ia melewati sirkulasi kecil dan kemudian sirkulasi besar sebelum akhirnya memasuki meridian yang ke-27. Kemudian, ia mengalir melalui meridian yang dan masuk ke meridian yang pertama yang paling dalam, di mana ia diserap oleh pecahan dunia. Kekuatan menakjubkan dunia yindan yang meledak dan kembali ke meridian spiral yang meridian yang ke-27 mengeluarkan cahaya menyelaukan seperti galaksi. Seluruh pusaran yang ki seperti langit berbintang luas yang dibentuk oleh galaksi. Tiga transformasi dari sembilan meridian yang tidak banyak berubah dari transformasi kedua, tetapi itu membuat ki klasik Sufang sepuluh kali lebih cepat dari sebelumnya. Bukan hanya perubahan sirkulasi ki klasik, meridian yang telah menyatu dengan api aneh cahaya surga, api aneh tanpa nama, dan api bintang seribu ilusi. Itu juga merupakan meridian api. Setelah transformasi ketiga, kekuatan suci elemen api di meridian yang juga telah mengalami perubahan kualitatif. Merangsang api klasik di meridian yang, dengan ledakan, kekuatan pembakaran yang mengerikan mengalir dari meridian yang. Tubuh bagian atas Sufang segera berubah menjadi terbakar, memancarkan kekuatan suci elemen api yang luar biasa. Itu bahkan melelehkan formasi susunan di alam transformasi wadah. Sufang daterkejut dan dengan cepat menarik kondisi ilusori fire cloud. Asteris hah! Asteris! Menyesuaikan pernapasannya, Sufang dengan hati-hati menstimulasi api sejati yang murni ke telapak tangannya. Kedua telapak tangannya berubah menjadi terbakar, dan mulai terbakar. Ini adalah, sembilan yang api sejati, dibandingkan dengan sembilan yang api sejati dari cermin suci asal, tampaknya, jauh lebih buruk. Sembilan yang api sejati adalah nyala api mengerikan yang keluar dari cermin suci hunyuk. Saat ini, Sufang hanya dapat mengaktifkan sebagian yang sangat lemah, tetapi kekuatannya sudah luar biasa. Jika dia ingin memiliki api semacam itu, dia hanya bisa memimpikannya. Tapi sekarang, nyala api energi yang murni sepuluh kali lebih kuat daripada api sejati yang murni sebelumnya. Itu lebih seperti sembilan api sejati yang dilepaskan oleh cermin suci. Namun, dibandingkan dengan nyala api cermin kuno yang sombong, itu masih jauh lebih buruk. Api energi yang murni saya saat ini tidak dapat dibandingkan dengan api sejati sembilan yang dicermin, tetapi api ini jauh lebih kuat daripada api sejati yang murni sebelumnya. Ini adalah perubahan besar yang dibawa kepada saya oleh tiga sembilan yang transformasi. Api sejati baru ini disebut, api abadi sembilan yang kekuatan energi yang murni meroket, dan Sufang sangat terkejut. Luo juga berseru dalam blut jade di tubuhnya, sembilan yang abadi api. Luar biasa, sangat luar biasa. Saya memperkirakan bahwa ahli manapun di dunia abadi besar yang memperoleh api abadi dengan mengembangkan metode budidaya elemen api tidak sombong seperti api abadi sembilan yang anda. Metode budidaya sembilan yang sembilan transformasi anda sungguh luar biasa. Jika aku menggabungkan beberapa benih api luar biasa lagi, api abadi sembilan yang milikku akan menjadi lebih kuat. Siapa tahu, aku bahkan mungkin bisa mengolah tubuh kaisar awan api. Sufang sangat gembira, dan hatinya dipenuhi antisipasi. Untuk api kemarahan guntur yang luar biasa, dia pasti harus melakukan perjalanan ke dunia abadi kin besar. Dia juga harus mendapatkan benih api bintang seribu ilusi Huoyan Sinrikyo. Setelah memasuki transformasi ketiga dari sembilan yang sembilan transformasi, kekuatan Sufang telah meningkat pesat lagi. Namun, dia tidak berhenti berkultivasi. Dia terus menggunakan berbagai metode untuk mengisi kembaliki sejati dan energi yang dia gunakan untuk menerobos yang meridian ke-27. Dibandingkan dengan kekuatannya secara keseluruhan, tingkat budidayanya saat ini masih terlalu rendah. Banyak dari tubuh sejati misterius dan harta karun dao miliknya tidak dapat mengeluarkan kekuatan yang lebih besar. Pintu segudang gulungan langit cerah Seorang pria parubaya muncul di kehampaan di luar Clear Skis Myriad Scrolls Door Clear Skis Myriad Scrolls Door, sebaiknya kau menyerahkan Suan Yintian dan Peri Suan Sin. Kalau tidak, seluruh sektemu akan terhapus dari wilayah abadi ini. 1269 Gerbang Gulir Segudang Langit Jernih Di dalam istana di langit tinggi Orang tua ini mengenakan jubah hijau sederhana. Auranya dalam dan halus seperti lautan luas, dan memancarkan aura berbagai grendau. Seluruh tubuhnya praktis menyatu dengan Ola. Ini adalah master sekte dari Clear Sky Myriad Scrollgate, seorang tokoh dikdaya mutlak yang memimpin kekuatan yang dahsyat. Dia tampaknya telah meningkat sejak upacara pernikahan, dan dia bisa menjadi kaisar surgawi tertinggi kapan saja. Ini adalah hasil dari pengembangan solusi sejati etiril. Terjadi keheningan yang lama. Untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, Anda harus menanggung apa yang orang biasa tidak bisa tanggung. Tetua berjubah hijau tiba-tiba menghela nafas. Kemudian, matanya bersinar, memperlihatkan aura pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Dia mengeluarkan sebuah jimat dan berkata dengan lembut, Tetua Agung Suan, bagaimana lukamu? Ayo, ada sesuatu yang inginku bicarakan denganmu. Dalam waktu kurang dari sepuluh nafas, sosok tinggi Suan Yintian muncul di istana. Auranya agak berantakan, tapi dia terlihat bagus. Suan Yintian menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Sekte master, apa yang membawamu ke sini? Orang tua berjubah hijau berkata dengan ekspresi yang menyenangkan, Saya mendengar bahwa Anda terluka parah. Master sekte ini secara khusus menemukan setengah dari pil obat kuno, pil esensi ilahi, dari ruang rahasia sekte selama bertahun-tahun dan memberikannya kepada Anda. Sebuah pil merah terbang menuju Suan Yintian. Memegang pil di tangannya, Suan Yintian merasakan kekuatan obat yang agung dan vitalitas yang menakjubkan datang dari pil tersebut. Dia terkejut. Pil esensi ilahi adalah pil ilahi tertinggi yang ditinggalkan oleh pendiri sekte kita. Hanya ada sedikit yang tersisa di seluruh sekte. Bagaimana sekte bisa memberikannya kepadaku? Lelaki tua berjubah hijau itu melambaikan lengan bajunya. Tidak apa-apa, ambillah ke sini. Aku akan membantumu menyempurnakan pilnya. Lukamu tidak hanya akan sembuh dengan cepat, tetapi kamu bahkan mungkin bisa menembus ke level berikutnya. Suan Yintian tidak berani untuk tidak patuh dan meminum pilnya. Setelah beberapa saat, tubuh Suan Yintian tiba-tiba bergetar. Dia menatap lelaki tua berjubah hijau itu. Master Sekte, pil ini. Mengapa pil ini menyegel inti emasku dan mencegahku mengumpulkan kisajati? Pil esensi ilahi. Ada yang salah dengannya. Master Sekte, mengapa? Orang tua itu melepaskan mudra untuk menyegel surga Suan Yin dan berkata, Long Lingjun terbunuh dan kaisar abadi Tianang secara pribadi datang ke Clear Heaven Myriad Scroll Gate. Sekte ini menghadapi kehancuran sehingga kami hanya bisa menyerahkan Anda dan cucu Anda untuk menyelesaikannya krisis. Setelah krisis ini selesai, tidak akan lama lagi saya akan menjadi kaisar abadi tertinggi dan memimpin gerbang gulir segudang langit jernih untuk menjadi kaisar abadi yang memiliki kekuatan tertinggi. Saya tidak akan melupakan kontribusi Anda. Sekte, he he, gerbang gulir 10 ribu langit jernih yang bagus. Suan Yintian dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia berteriak beberapa kali dan mengeluarkan setegup darah. Penatua berjubah hijau menyingsingkan lengan bajunya dan menyimpan pemburu misterius ke dalam tubuhnya sebelum meninggalkan Aula. Setelah melewati formasi, mereka sampai di tempat latihan khusus sebelum berjalan ke lembah dengan air terjun. Ini awalnya adalah tempat tinggal sementara Peri Suan Sin. Kemudian, tempat itu menjadi kediaman Su Fang di pintu seribu gulungan langit cerah. Sejak dia meninggalkan Su Fang dan kembali ke pintu seribu gulungan langit cerah, Peri Suan Sin telah tinggal di sini. Tetua berjubah hijau melewati lapisan penghalang dan memasuki istana yang diselimuti awan. Setelah sepuluh napas, dia kembali dan pergi ke kehampaan di luar pintu seribu gulungan langit cerah. Seorang pria parubaya berdiri di sana, mengenakan jubah emas gelap. Dia memiliki aura tertinggi yang menyebabkan nebula di sekitarnya mengembun. Salam, Kaisar Abadi Tian Ang. Tetua berjubah hijau itu membungkuk hormat. Pria parubaya itu bertanya, di mana mereka? Tetua berjubah hijau melepaskan dua sosok dari telapak tangannya. Itu adalah surga Suan Yin dan Peri Suan Sin. Karena inti emas dan roh primordial mereka terbelenggu, mereka tidak sadarkan diri. Karena kau sudah menyerahkan pelakunya, aku tidak akan mengejar pintu seribu gulungan langit cerah. Kematian naga Ling Jun akan dihapuskan. Jika pintu seribu gulungan langit cerah tidak dengan sengaja bertentangan dengan alam abadi dao surgawi, saya tidak akan mempersulit Anda di masa depan. Terutama Star Palace, sebaiknya jangan terlalu dekat. Kaisar Abadi Tian Ang berkata dengan acuh tak acuh. Saya mengerti. Tetua berjubah hijau itu membungkuk dan berbalik untuk memasuki kabut bintang. Saya ingin melihat siapa yang dapat membunuh avatar roh primordial saya. Kaisar Abadi Tian Ang membentuk segel dan hendak mencari jiwa surga Suan Yin. Saat itu, Kaisar Abadi Tian Ang mengangkat alisnya dan meraih kekosongan. Sebuah tanda muncul di tangannya. Para ahli dari alam abadi dao surgawi, alam abadi kin besar, dan istana Kaisar Ning yang memasuki kandang penguburan dewa semuanya terbunuh. Su Fang, mata Kaisar Abadi Tian Ang tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang mengejutkan, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Menarik, ini menjadi semakin menarik. Seorang kultifator yang naik dari dunia bawah telah mencapai ketinggian seperti itu. Bahkan saya sedikit terkesan. Kaisar Abadi Tian Ang tertawa keras dan auranya bocor, menyebabkan kabut bintang dalam jarak belasan mil bergulung dengan hebat. Sepertinya nilaimu lebih penting daripada yang kukira. Aku akan membiarkanmu hidup lebih lama. Jika saatnya tiba, kamu bisa menjadi kartu trufku untuk menekan Su Fang. Kaisar Abadi Tian Ang membawa surga Suan Yin dan Perisuan Xin ke dalam tubuhnya dan melangkah keluar. Sosoknya menghilang ke dalam kehampaan. Di lembah kandang penguburan dewa. Su Fang berubah menjadi air darah dan sesosok mayat muncul di atas laut darah dunia bawah. Kaisar Ying lah yang dibunuh oleh roh primordial kedua. Kaisar Ying tidak hanya memiliki kultifasi yang luar biasa dan esensi tubuhnya, tetapi juga mengandung Ki Kaisar yang melimpah. Su Fang dapat menggunakannya untuk mengolah dan menerobos ke alam jalur kelima dari Feder Immortal. Ki Kaisar dapat digunakan untuk mengolah teknik langit menjulang milik Kaisar dan mengolah tubuh Kaisar. Para ahli tak tertandingi dari istana Kaisar Ning pada akhirnya telah menjadi sumber daya kultifasiku. Ini baru permulaan. Suatu hari nanti, saya akan melahap Kaisar Ning dan Kaisar Abadi Tian Ang bersama-sama. Mereka akan menjadi nutrisi bagi saya untuk melangkah ke puncak dunia. Guyuran. Guyuran. Aliran air darah menyelimuti tubuh Kaisar Ying. Gelombang suara mendesis bergemas saat mayat itu berangsur-angsur berubah menjadi darah, dan itu berubah menjadi bagian dari lautan darah musim semineter, menyebabkan darah melonjak dan mendidih sebelum berubah menjadi pusaran besar yang melonjak dan melonjak. Api kehidupan berkobar di dalamnya, dan memancarkan untayan energi melahap yang mengejutkan dan kekuatan ilahi dari samsara. Pedang samsara dunia bawa berputar perlahan di atas pusaran air dan selanjutnya diintegrasikan oleh Su Fang. Sekitar setahun kemudian, Su Fang tiba-tiba terbang keluar dari Crucible Transformation. Begitu dia mendarat, tubuhnya meledak dengan semburan api kesusahan. Dia menyerapki spiritual di vena spiritual di lembah ke dalam tubuhnya dan mengendalikan kekuatan seluruh tubuhnya untuk menyerang tubuhnya. Setelah beberapa kali peredaran besar, api kesengsaraan menutupi seluruh Su Fang dan membakar lebih ganas. Seluruh tubuhnya berubah menjadi manusia api. Kotoran di placenta terus keluar selama periode ini dan terbakar menjadi abu oleh nyala api yang ganas. Dalam kesakitan, Su Fang tersenyum. Setiap kali dia naik level, itu akan membuatnya sangat kesakitan. Pada saat yang sama, ini juga merupakan transformasi. Dia telah beralih dari rasa sakit awal yang tak tertahankan menjadi mati rasa menjadi menikmati rasa sakit. Kultivasi seperti ini. Karena dia tidak bisa menahan diri, dia mungkin menikmati rasa sakitnya. Setelah beberapa hari, api kesengsaraan perlahan menghilang. Kekuatan naik level menyapu seluruh tubuhnya. Tanda kelima muncul di Divine Aperture, Golden Elixir, dan tempat lainnya. Alam 5 Jalan dari Bulu Abadi Gua Surgawi dalam ramuan emas asal menjadi lebih dalam dan halus. Ia memiliki hubungan yang lebih dekat dengan bimas sakti dan alam luar. Ini adalah kunci bagi makhluk abadi untuk menyerap kekuatan dunia. Namun, Su Fang fokus pada bagian dunia kultivasi, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Oleh karena itu, berbagai bahaya yang dihadapi makhluk abadi di alam abadi bulu selama budidaya tidak ada bagi Su Fang. Meridian, daging dan darahnya, serta bukaan ilahi semuanya berubah. Kekuatan tubuh sempurna dan berbagai kemampuan yang dibangun di atas tubuh sempurna juga meningkat ke tingkat yang baru. Bawahan yang dikirim untuk mencari tahu tentang tubuh tertinggi dan membangkitkan para penggarap dan iblis belum kembali. Su Fang tidak terburu-buru. Dia terus berkultivasi di alam transformasi wadah. Kali ini, dia bahkan belum sepenuhnya menyatu dengan tubuh Kaisar Ying. Dia telah mengumpulkan begitu banyak sumber daya sehingga dia perlu waktu untuk mencernanya. Dia berubah menjadi air darah dan terus melahap tubuh Kaisar Ying. Dia tidak hanya melahap esensi tubuh, tetapi dia juga fokus menyerap kekuatan tubuh Kaisar Ying. Dia juga mengembangkan metode kultivasi lainnya, terutama sembilan yang sembilan perubahan, kebenaran etiril, guntur takdir dalam teknik penyusutan kehidupan, kitab suci Kaisar Lingtian, dan awan api ilusi. Dia memisahkan sebagian dari roh primordialnya dan memasuki botol Kaisar besar musim semi kuning. Ada lebih dari 10 ribu ahli dari tiga kekuatan yang ditangkap hidup-hidup. Mereka semua adalah elit, jika dia bisa menaklukkan mereka semua, kekuatannya secara keseluruhan akan meningkat pesat. Istana Kaisar Ketenangan, Dunia Abadi Dau Surgawi, dan Dunia Abadi Kin Besar semuanya merupakan kekuatan utama di alam abadi ini. Yang abadi di bawah mereka sangat sombong. Tidak mudah untuk membuat mereka tunduk. Pada akhirnya, Su Fang harus menggunakan aura Kaisar dan aura Dewa Petir, ditambah kekuatan botol Kaisar besar musim semi kuning untuk secara paksa menekan lebih dari 10 ribu pembudidaya dan menanam jejaknya. Untuk saat ini, dia tidak bisa membuat mereka tunduk. Tidak masalah. Dia bisa membiarkan para komandan melatih mereka secara perlahan. Waktu berlalu. Sekitar 3 tahun telah berlalu. Setelah 3 tahun berkultivasi, dia akhirnya sepenuhnya menyempurnakan tubuh Kaisar Ying dan mencapai kondisi penuh dari alam abadi lima dao. Dia masih agak jauh dari kondisi puncak. Dia menggerakkan pikirannya. Telapak tangan pucat muncul di atas air darah. Itu adalah tangan iblis yang tersegel. Esensi darah dari tangan iblis yang tersegel mengandung esensi kehidupan dalam jumlah yang luar biasa. Su Fang enggan menggunakannya untuk budidaya. Jika dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan di masa depan dan kehilangan vitalitasnya, dia bisa menggunakan setetes esensi darah ini untuk pulih. Tangan iblis ini dapat digunakan untuk budidaya. Suara lau tiba-tiba terdengar, kenapa? Apakah kamu memikirkan tangan iblis ini? Su Fang bertanya, lau, apakah anda punya keraguan? Tangan iblis ini telah disegel selama jutaan tahun, namun masih mengandungki iblis dan esensi kehidupan dalam jumlah yang luar biasa. Sangat tepat bagimu untuk mengolah laut darah musim semi kuning dan tubuh sejati transformasi darah. Namun, berhati-hatilah terhadapnya. Ki iblis di dalamnya. Ini bukan tubuh iblis surgawi biasa, tetapi kaisar iblis atau bahkan kaisar iblis tertinggi. Jika anda tidak hati-hati, anda akan jatuh ke jalan iblis. Keinginan saya teguh, dan saya telah menguasai kekuatan hukuman guntur dan sembilan api sejati untuk menahan kekuatan jahat. Saya juga memiliki guntur takdir. Saya akan baik-baik saja jika saya berhati-hati. Itu benar. Sulit membayangkan kamu memiliki begitu banyak kemampuan fisik dan dapat menggabungkannya dengan sempurna. Aku benar-benar tidak tahu seberapa jauh kamu akan melangkah di masa depan. Namun, tangan iblis ini tidak mudah untuk dimakan. Coba pikirkan, itu telah direndam dalam racun korosif iblis selama jutaan tahun dan ditekan serta disegel oleh setetes esensi darah dari ahli tertinggi. Bahkan sekarang pun masih sangat luar biasa. Meskipun kemampuan melahap laut darah musim semi kuning luar biasa, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melahapnya sepenuhnya. Sufang berkata dengan percaya diri, melahap sedikit tetaplah sedikit. Suatu hari, itu akan menyatu sepenuhnya. Saat ini, saya harus meningkatkan kekuatan saya secepat mungkin untuk menghadapi balas dendam gila dari tiga kekuatan besar. Tangan iblis itu jatuh ke pusaran darah, dan sekuntum bunga darah muncul. Permukaan kulitnya terkorosi. Saat ini, api iblis tiba-tiba menyala dari tangan iblis itu, dan bayangan hitam yang sangat samar terbungkus di dalamnya. Sufang terkejut. Pada saat ini, Ngo mengingatkannya, itu adalah sisa kesadaran yang tersembunyi di tangan iblis. Setelah disegel selama bertahun-tahun, kesadaran itu masih ada. Kekuatan roh primordial iblis ini begitu kuat hingga tak terbayangkan. Namun, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bagaimanapun, kesadaran iblis ini bukanlah roh primordial dari tubuh aslinya. Dengan kekuatan roh primordial kedua Anda, menghancurkannya bukanlah masalah. 1270 Kembalikan tanganku ke tubuh asliku, dan aku akan memberimu kemampuan ilahi tertinggi. Suara iblis datang dari api iblis lagi. Itu jelas merupakan suara iblis yang sangat lemah, tetapi mengandung keagungan tertinggi dan kekuatan menyihir, membuat orang tanpa sadar ingin berlutut di tanah dan rela menyerahkan segalanya. Ini adalah sisa kesadaran dari ahli iblis tertinggi. Ini tidak sederhana. Dengan roh primordial Sufang yang kuat, dia secara alami tidak akan mudah tersihir oleh kesadaran yang tidak lengkap, tapi dia masih dengan hati-hati meningkatkan kewaspadaannya. Wuz! Sufang bangkit dari pusaran air berdarah. Di mana tubuh aslimu? Jika berada di alam iblis, bagaimana cara mengirimkannya? Suara menyihir datang dari api iblis lagi. Tubuhku yang sebenarnya ada di medan perang pembantaian abadi, dan sudah terbangun. Selama kamu membawa tanganku, aku akan menyapu alam abadi dan menjadikanmu penguasa alam abadi. Medan perang pembantaian abadi. Anda sedang berbicara tentang kandang penguburan dewa, bukan? Di mana tubuh aslimu? Sufang terus bertanya. Aku tidak yakin, tapi samar-samar aku bisa merasakannya. Jaraknya sekitar 50 ribu kilometer tenggara. Sufang datar kejut. Jaraknya sangat jauh, tapi masih bisa merasakan keberadaan tubuh aslinya. Kemampuan bawaan iblis itu benar-benar menakutkan. Kamu manusia. Jangan khawatir, ketika kamu menemukan tubuh asliku, secara alami aku akan mengisi tubuhmu dengan energi iblis dan mengubahmu menjadi iblis tertinggi. Serahkan padaku, dan jadilah pelayan raja iblis. Itu adalah kehormatan tertinggi anda. Suara iblis menjadi tidak menentu, dan kekuatan menyihirnya menjadi lebih kuat, menyebabkan kesadaran Sufang menjadi kabur. Kau ingin aku tunduk pada tangan iblis? Sudah cukup? Berhentilah mencoba menyihirku. Roh primordial kedua, ayo. Sufang tiba-tiba mencibir dan berkata dengan suara dingin. Suara iblis dalam api iblis itu terkejut. Manusia, kekuatan roh primordialmu luar biasa. Kamu benar-benar bisa melepaskan diri dari suara iblisku yang menyihir. Tapi di hadapanku, kamu masih remeh seperti semut. Jika anda tidak tunduk, jangan salahkan saya karena mengambil alih tubuh anda secara paksa. Suara mendesing. Suan guang hitam muncul di atas laut darah musim semi kuning. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana manusia rendahan dan tidak berarti bisa mengembangkan klon roh primordial kedua? Api iblis menyala, dan hendak membungkus pria misterius itu dan melarikan diri. Namun, api iblis itu dibungkus oleh roh primordial kedua, dan pria misterius itu mulai panik. Sufang berkata dengan acu tak acu, roh primordial kedua, bunuh dia secara langsung. Suara dingin roh primordial kedua terdengar, tubuh utama, tidak perlu membunuhnya secara langsung. Saya punya cara untuk mengendalikannya dan menggunakannya untuk kepentingan saya sendiri. Sufang sangat terkejut. Roh primordial kedua, kamu benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Yuan Shen kedua berkata dengan bangga, Saya telah sepenuhnya melahap iblis malam, dan dalam beberapa tahun terakhir, saya telah menyerapki jahat langit dan bumi serta yinki dicermin untuk mengembangkan disintegrasi iblis surgawi. Segel sekarang, tidak hanya kekuatan Yuan Shen saya meningkat pesat, saya juga telah menguasai beberapa keterampilan Yuan Shen dari iblis malam, memungkinkan saya untuk melahap Yuan Shen para penggarap dan bahkan mengendalikan kesadaran mereka. Meskipun tubuh utama ahli iblis ini sangat kuat, Untaian kesadaran. Sangatlah mudah. Suan guang hitam tiba-tiba menembakkan sosok Sufang, membawa aura Yuan Shen dalam jumlah besar. Seperti banjir, cahaya iblis itu langsung tenggelam. Beraninya kau melahapku, terdengar suara iblis yang ketakutan dan putus asa, lalu menghilang sama sekali. Air berdarah Sufang tersenyum tipis dan menyatu kembali ke dalam air berdarah. Itu melilit tangan iblis itu, menelan dan menyatu dengannya. Seperti yang luo duga, sangat sulit bagi air berdarah untuk menyatu dengan tangan iblis itu. Bahkan dengan kemampuan melahap laut darah musim semi kuning yang kuat, ia hanya berhasil melahap lapisan kulit tangan iblis itu setelah lebih dari setengah tahun. Namun, lapisan kulit ini bahkan lebih menakutkan daripada esensi kehidupan yang dibawa dengan melahap mayat Kaisar Ying. Hal ini menyebabkan laut darah mata air kuning melonjak seperti sungai, dan nyala api kehidupan yang kuat membentuk lautan api, yang terlihat sangat mengejutkan. Ki iblis di tangan iblis digunakan oleh Sufang untuk mengolah tubuh sejati transformasi darah, segel disintegrasi iblis surgawi, dan dua teknik hebat ras iblis, menghasilkan transformasi yang mengejutkan. Asteris membelanjakan. Laut darah musim semi kuning tiba-tiba berubah menjadi naga darah dan terbang. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi kondisi fisik Sufang dan dengan cepat terbang keluar dari alam transformasi wadah. Lapisan ki kesengsaraan keluar dari tubuhnya, dan api kesengsaraan terus menyala. Di bawah pengaruh kekuatan promosi, ada enam tanda dao di sekujur tubuhnya. Tidak lama setelah dia maju ke alam lima dao, dia menerobos lagi dengan esensi luar biasa dari tangan iblis dan melangkah ke alam enam dao dari bulu abadi. Melepaskan kemampuan penginderaan sempurna. Sufang sangat terkejut. Saat ini, kemampuan penginderaan sempurna dapat menjangkau jarak 150 mil. Ini terjadi di kandang pemakaman dewa, di mana terdapat berbagai belenggu. Jika di alam, kemampuan penginderaannya akan berlipat ganda. Bahkan para ahli kaisar abadi akan kesulitan untuk memiliki kemampuan seperti itu. Transformasi darah tubuh sejati. Sufang tiba-tiba membentuk segel, dan bekas darah muncul di kulitnya. Kemudian, tulang darah tumbuh dari bahu kiri dan kanannya, memanjang ke depan dan berubah menjadi tanduk darah. Saat ini, tubuh Sufang penuh dengan ki jahat, ki iblis, dan ki jahat. Kekerasan dan darah saling terkait. Tanduk darah menonjol dari bahunya, dan matanya bersinar dengan cahaya merah darah yang jahat. Tubuhnya hampir dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia telah sepenuhnya berubah menjadi monster yang menakutkan. Sufang sangat percaya diri. Tubuh sejati transformasi darahnya dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Jika dia melepaskan tubuh sejati transformasi darahnya, ditambah dengan kemampuan lainnya, dia bisa segera melampaui batas alam abadi bulu dan mencapai alam abadi dunia. Akan mudah baginya untuk menghancurkan para tetua, dan dia bahkan bisa bertarung dengan para ahli kaisar abadi. Kemudian, dia mengaktifkan tubuh sejati hukuman guntur. Lengannya terentang, dan kilatan petir umu kemasan keluar dari telapak tangannya. Suara gemuruh guntur bergema, dan kekuatan ilahi yang menakutkan dari tubuh sejati hukuman guntur menyebar. Ada juga secercah kekuatan ilahi yang sangat halus dari tubuh sejati hukuman guntur. Para ahli, iblis abadi, dan komandan junior yang berkultivasi di lembah semuanya ketakutan, berpikir bahwa goblin besar akan mengalami kesengsaraan guntur lagi. Ketika Raja Bulu Hijau sedang menjalani kesengsaraan guntur, tubuh fisik Sufang telah dibaptis oleh kesengsaraan guntur. Dia telah menyerap sejumlah besar kekuatan kesengsaraan guntur, menyebabkan tubuh sejati hukuman guntur meningkat secara alami dengan cepat. Sufang tidak mengolah tubuh sejati hukuman guntur. Dia hanya bisa menggunakan metode bodoh yang diajarkan oleh Luo untuk menerima baptisan guntur dan menyerap kekuatan guntur dan kilat untuk meningkatkan tubuh sejati hukuman guntur. Untungnya, Sufang telah menguasai Thunder of Destiny. Sihir semacam ini memungkinkan Sufang untuk mewakili dao surgawi dan memiliki kemampuan tertinggi untuk memberikan hukuman guntur pada nasib orang lain. Tentu saja, jika dia secara langsung menggunakan guntur takdir untuk menghancurkan nasib orang lain, konsekuensinya bagi Sufang akan sangat serius. Sebelum budidayanya mencapai tingkat tertentu, Sufang tidak bisa langsung menggunakan sihir ini. Dia menggunakannya untuk mengontrol kekuatan hukuman guntur di tubuhnya dan melepaskan sihir guntur. Meskipun akan menghabiskan sejumlah kekuatan hidup, itu masih dalam kisaran yang dapat diterima, selama dia tidak sering menggunakannya. Kekuatan hukuman guntur dapat secara langsung mengaktifkan kuali hukuman guntur. Namun, kuali hukuman guntur perlu menyerap kesengsaraan guntur agar kekuatannya bisa meledak. Itu juga merupakan kuali yang tidak lengkap, jadi lebih berguna untuk melampaui kesengsaraan atau menyerap kekuatan guntur dan kilat untuk mengembangkan tubuh sejati hukuman guntur. Artefak Tander Dao yang menyerang sebenarnya adalah Suan Ming Tunderdome. Dengan guntur takdir dan kekuatan hukuman guntur, Sufang sekarang dapat mengaktifkan Suan Ming Tunderdome. Tentu saja, Suan Ming Tunderdome adalah harta karun yang menantang surga. Bahkan Kaisar Besar Musim Semi Kuning harus mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkannya sekali. Dengan budidaya Sufang saat ini, dia tidak akan dapat menggunakannya lagi selama seratus tahun setelah mengaktifkannya sekali. Dan Sufang memiliki roh Dharma Awan Ungu dan guntur takdir. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan memikirkannya. Oleh karena itu, Suan Ming Tunderdome hanya dapat digunakan sebagai kartu truf terakhir. Sufang tidak akan menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Bas! Ternyata roh primordial kedua telah mengirimkan suara dari lempeng darah iblis surgawi di kedalaman celah ilahi miliknya. Tubuh utama, kesadaran ahli iblis sudah berada di bawah kendali penuhku. Dia segera memisahkan yang abadi dan memasuki formasi di ruang lempeng darah iblis surgawi. Api iblis itu menjadi lebih redup, seolah embusan angin bisa memadamkannya. Hal ini menyebabkan hantu dalam api iblis menjadi sangat lemah. Melihat yang abadi Sufang, hantu itu dengan hormat berkata, Tuan! Sufang bertanya, izinkan saya bertanya, siapa nama Anda? Tuan, saya adalah sisa kesadaran yang tersisa di telapak tangan yang mulia iblis dunia bawah tanah kuno. Anda juga bisa memanggil saya dunia bawah tanah kuno. Yang mulia iblis dunia bawah tanah kuno. Yang mulia iblis, apakah dia lebih kuat dari kaisar iblis? Pada saat ini, sebuah suara datang dari batu giok darah di tubuhnya. Kaisar iblis, kaisar iblis, dan yang mulia iblis semuanya adalah gelar dari ras iblis. Selain kekuatan, status dan garis keturunan juga sangat penting. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk menentukan kekuatan sebenarnya. Bagaimanapun, yang mulia iblis dunia bawah tanah kuno ini jelas merupakan ahli tertinggi dari ras iblis kuno. Setidaknya, dia jauh lebih kuat dari kaisar iblis biasa. Jika Anda dapat menemukan badan utama tersegelnya. Cek-cek, ahli tertinggi ras iblis hanya lebih kuat dari tubuh tertinggi kaisar abadi Yue yang Anda cari. Dunia bawah tanah kuno hanyalah sisa kesadaran, dan dia telah disegel untuk waktu yang sangat lama. Ada banyak hal yang tidak dia ingat. Namun, yang mulia iblis dunia bawah tanah kuno adalah panglima tertinggi ras iblis di medan perang ini. Kekuatannya secara alami sangat kuat. Sufang bertanya lagi, tubuh utamamu telah dibangkitkan. Iya, tapi tubuh utamaku disegel oleh ahli dao abadi dan tidak dapat membebaskan diri untuk saat ini. Hati Sufang membara karena gairah. Dia bertanya, dapatkah Anda menemukan di mana badan utama Anda disegel? Iya, belum lama ini, energi jahat antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi kuat, dan badan utama saya mengirimkan panggilan. Sufang sangat senang, jika dia bisa menaklukkan tubuh tertinggi kaisar abadi Yue dan ahli tertinggi ras iblis yang tersegel, sejauh mana kekuatannya secara keseluruhan akan meroket. Tiba-tiba, dengan suara mendesing, Kaisar Bulucian menerobos udara. Kaisar Bulucian berkata, saya telah menanyakan tentang pergerakan berbagai kekuatan. Kediaman Kaisar Ketenangan, dunia abadi dao surgawi, dan dunia abadi kin besar telah mengirimkan sejumlah besar makhluk abadi ke kandang penguburan dewa. Ada banyak-banyak ahli di antara mereka, dan ada juga banyak kaisar abadi. Kekuatan dari alam bantalan langit, alam Sianau, alam Yuanlu, dan dunia besar lainnya juga telah memasuki kandang penguburan dewa. Ada juga jejak para penanam setan. Kandang penguburan dewa menjadi semakin hidup. Sufang mengangkat alisnya, tapi dia tidak terlalu khawatir. Kaisar Bulucian melanjutkan, dunia abadi dao surgawi tampaknya telah menemukan beberapa petunjuk tentang tubuh tertinggi, dan mereka sedang menuju ke arah Giant Battle Canyon. Ngarai Pertempuran Raksasa Melihat peta, Giant Battle Canyon adalah zona bahaya yang terkenal di Gat Burying Enklosure. Kebetulan letaknya di arah Tenggara, dan jaraknya juga sekitar 50 ribu mil dari sini. Saya telah membersihkan beberapa sarang iblis abadi di sepanjang jalan dan menaklukkan banyak iblis abadi. Sayangnya, tidak sulit bagi saya untuk mengalahkan beberapa kaisar iblis, tetapi sulit untuk menaklukkan mereka. Ada juga beberapa makhluk abadi dan ahli iblis kuno yang kuat dan telah dibangkitkan. Bahkan saya harus mengambil jalan memutar. Kaisar Bulucian melepaskan iblis abadi dari telapak tangannya. Ada lebih dari 7 hingga 8 ribu di antaranya, dan ada lebih dari seribu iblis abadi bersayap. Masing-masing memiliki kekuatan luar biasa. Meskipun mereka sedikit lebih lemah dari kaisar Su, Bai Ling, dan goblin besar lainnya, yang terlemah di antara mereka hampir sama dengan komandan junior. Su Fang sangat gembira karena tiba-tiba memiliki 7 hingga 8 ribu komandan junior. Dia segera menggunakan kekuatan ilahi yang tak tertandingi untuk menanamkan jejak pada mereka satu per satu, mengendalikan mereka sepenuhnya. Dia juga menghadiahi mereka dengan pelet langit abadi Yin Yang, yang disimpan di botol kaisar agung mata air kuning. Ayo pergi ke Giant Battle Canyon. Mengumpulkan semua bawahannya, Su Fang terbang melintasi langit.